Terima kasih telah menonton Seperti ekor, terseret keluar dari pandangan mereka Tapi ini hanya tentara tengah Selain mereka ada tentara garda depan Tentara logistik, tentara garda kiri Dan tentara garda kanan Pasukan aliansi hitam sangat besar, itu terbukti Badak raksasa berkepala dua Ditutupi baju besi logam, itu seperti benteng Kecil yang bergerak 16 pasang kaki tebal seperti pilar bergerak secara bergantian Menginjak padang rumput dan menciptakan Lubang yang dalam di setiap langkahnya Ini adalah badak besi berkepala dua Binatang raksasa peringkat 4 Ia dikendalikan oleh Master Gu jalur perbudakan Dan memancarkan aura yang mendominasi Di punggungnya yang lebar terdapat tenda utama Aliansi hitam Hei Lulan duduk di tengah tenda, tirai di sekelilingnya dibuka Memberinya bidang pandang yang luas Dia berkulit gelap dan gemuk Wajahnya penuh janggut, dia berbaring di kursi kulit harimau Dia mengangkat kepalanya dan meneguk anggur Di cangkirnya Hahaha, lihat penampilan militerku Apa yang perlu ditakutkan dari pemuda Dong Fang itu Dia melihat sekeliling Api ambisi berkobar di dadanya Tawanya dipenuhi aura buas dan kejam Tuan pemimpin aliansi benar Anak Dong Fang itu pasti sudah kencing di celana, kan? Haha, dengan semua pahlawan di sini Pasukan kita pasti akan menyapu musuh dengan momentum yang menggelegar Di tenda utama Beberapa petinggi sedang duduk Kebanyakan dari mereka adalah ahli peringkat 4 Hanya ada sedikit gumas tertingkat 3 tingkat puncak Mereka tertawa terbahak-bahak Suasana hati mereka optimis Mereka semua setuju dengan Hei Lulan Hanya satu orang yang duduk di kursi pertama di sebelah kiri Dia tanpa ekspresi Matanya terpejam seolah-olah dia orang luar Dia acuh-ta'acuh terhadap diskusi di sekitarnya Tapi tidak ada yang merasa jijik Mereka merasa itu wajar Hei Lulan mengisi cangkir anggur di tangannya Dan berinisiatif untuk bersulang untuk orang ini Saudara San Yin, ayo, kita minum Fang Yuan perlahan membuka matanya Dan mengangkat cangkir di atas meja Dia menunjuk Hei Lulan dan meminum anggurnya Saudara San Yin, apakah kamu masih memikirkan Tentang pembunuhan beberapa hari yang lalu Hahaha, pendekar bayangan itu memang cantik Saya sudah mengirim orang untuk menanganinya Bocah timur itu tercela dan tidak tahu malu Dia sebenarnya berani datang dan membunuh kami Kami juga tidak bisa menunjukkan kelemahan Setelah kita memenangkan pertarungan ini Dan menangkap cewek itu hidup-hidup Aku akan membiarkanmu menghadapinya Hei Lulan menghiburnya dengan suara kasar Semua orang tertawa Dengan bantuan Langwangda, garis pertahanan apapun bisa dipatahkan Segera, seorang gurugu tersanjung Benar, ku dengar pendekar bayangan itu secantik bunga Senang sekali bisa bermain dengannya di tempat tidur Seorang gurugu laki-laki mengedipkan mata Wajahnya menunjukkan senyuman yang dapat dipahami semua pria Pembunuhan apa yang bisa merenggut nyawa anak buah Langwangda kita? Huff, itu adalah angan-angan bocah oriental Tidak peduli berapa banyak lagi pembunuhan yang terjadi Kita tidak perlu takut Master Gu yang bertanggung jawab atas kam perbekalan merasa tersanjung Fang Yuan mendengus dingin Menatap orang yang berbicara Berapa banyak lagi pembunuhan yang kamu inginkan Anda menyelinap ke kam pasokan dan kemudian pergi dengan angkuh Apakah kamu tidak merasa malu? Tenda utama tiba-tiba menjadi sunyi Hei Lulan mencoba menenangkan keadaan Huff, saudara San Yin, jangan marah Sebelum dia selesai, Fang Yuan menyelah Jangan membicarakan hal lain Pemimpin suku Hei, di mana bahan dan cacing gu yang saya inginkan Memanfaatkan peluang untuk dibunuh Fang Yuan menjadi marah dan dengan kejam meminta sejumlah biaya peredam kejut Jejak ketidaksenangan melintas di mata Hei Lulan saat dia tersenyum Mereka semua dikirim ke tenda saudara Fang Yuan menganggup puas dan berdiri Karena itu masalahnya, saya akan berkultivasi dulu Datang dan telepon saya lagi saat pertempuran dimulai Mengatakan demikian, tanpa menunggu jawaban Hei Lulan Dia langsung melompat dari badak berkepala dua Dan meninggalkan pandangan semua orang Hah, Hei Lulan mendengus dan membanting cangkir anggur di tangannya ke atas meja Dia telah berhasil membangun aliansi dan mengambil posisi pemimpin aliansi Otoritas berada di atas jutaan orang membuatnya bahagia Karena itu, dia tidak bisa mentolerir sikap arogan Fang Yuan Namun orang-orang di tenda utama terdiam Tapi tak lama kemudian, suara seram terdengar Orang serigala wang da ini Saya akhirnya mengerti sekarang Tidak heran suku Chang tidak bisa mentolerirnya saat itu Ketika penonton mendengar hal tersebut Meski tidak berkata apa-apa Ekspresi mereka menunjukkan bahwa mereka setuju dengannya Chang San Yin adalah orang yang arogan Namun dalam sistem organisasi manapun Atasan selalu memegang kendali atas bawahan Namun atasan tidak akan membiarkan bawahannya menyinggung perasaan mereka Oh, itu Tuan Li Cik Sun Si Han Hei Lulan melihat ke samping dan melihat orang itu berbicara Dia menunjuk ke kursi tempat Fang Yuan duduk, ayo, karena Chang San Yin telah pergi, datang dan duduk di sini Sun Si Han sangat gembira, dia berbicara buruk tentang Fang Yuan di belakang punggungnya untuk mengungkapkan niat baik kepada Hei Lulan Hei Lulan menerima niat baiknya, lagi pula, kursi Fang Yuan paling dekat dengan Hei Lulan Namun justru karena itu, kursi ini bukan untuk orang biasa Sun Si Han dikenal sebagai Tuan Yang Li Cik Dia adalah orang yang licik dan pengkhianat Dia pandai membuat rencana dan membuat rencana Tetapi dia pandai membuat alasan besar Dia tahu aturan jalan lurus dengan sangat baik Jadi, meskipun orang lain merasa meremehkannya Mereka tidak dapat melakukan apapun padanya Sun Si Han memiliki budidaya tahap awal peringkat 4 Tetapi dia tahu dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi Fang Yuan Namun dia punya rencana, dia berdiri dari tempat duduknya dan membungkuk dalam-dalam kepada Hei Lulan Terima kasih, pemimpin aliansi atas hadiahmu Tapi aku tidak bisa menerima hadiah yang tidak pantas aku terima Dalam pertempuran ini, saya telah merenung selama 7 hari 7 malam Saya memiliki 23 strategi untuk ditawarkan Oh! Sun Si Han langsung mengatakan 23 strategi ini Setiap kata praktis, dia sangat akrab dengan para master dan pakar gu pasukan aliansi Dong Fang Dia memang telah berupaya keras untuk menelitinya Seketika, perhatian semua orang tertuju Setelah Sun Si Han selesai berbicara Hei Lulan bertepuk tangan dan tertawa Seperti yang diharapkan dari seorang raja yang licik Rencana yang bagus Sun Si Han tertawa bangga Melanjutkan, melapor kepada pemimpin aliansi Saya baru saja memikirkan strategi lain Ini disebut menunjukkan kelemahan kepada musuh Dong Fang Yu Liang membunuh Raja Serigala Chang San Yin Raja Serigala terkena dampak ledakan jiwa gu tetapi tidak mati Dong Fang Yu Liang pasti akan membuat rencana lagi Dan menyiapkan banyak cara untuk menghadapi anak buah Wolf Wang Da Sebaiknya kita menyerang nanti dan memerintahkan Wolf King untuk menahan diri Saat pertarungan sengit dan metode Dong Fang Yu Liang rusak Kita bisa memanggil Wolf King untuk bergerak dan mengakhiri pertarungan Apa pendapat pemimpin aliansi? Semua orang mendengar ini dan beberapa mengangkat alis Sementara yang lain tetap diam Tatapan Hei Lulan berkedip-kedip Dia berpikir sejenak sebelum berkata Rencana Sun Sihan bagus, kita lihat saja nanti Jawaban ini ambigu, tapi Sun Sihan menunjukkan senyuman bahagia Silahkan duduk Hei Lulan menunjuk ke kursi itu Terima kasih Tuhan atas kursinya, saya bersujud Mengatakan ini, Sun Sihan sebenarnya berlutut di tanah dan bersujud kepada Hei Lulan Banyak Master Gu yang hadir menunjukkan ekspresi menghina Sementara beberapa pemimpin suku tua menunjukkan ekspresi kontemplatif Saya Esuan Ming, Jiang Wan San, dan Wei Xin Salam untuk pemimpin aliansi Dong Fang Di ruang belajar, tiga master Gu jalur perbudakan Dua pria dan satu wanita, menyambut Dong Fang Yu Liang Di pasukan aliansi Dong Fang, meskipun tidak ada master jalur perbudakan seperti Fang Yuan Ada banyak master Gu jalur perbudakan yang dikembangkan oleh berbagai suku Di antara mereka, ketiganya adalah yang paling menonjol Dong Fang Yu Liang duduk dan sedikit menganggup ke arah mereka bertiga Langsung ke pokok permasalahan Kali ini, saya memanggil kalian bertiga ke sini hanya untuk satu hal Ini untuk membahas bagaimana menghadapi Raja Serigala Chang San Yin Raja Serigala Chang San Yin Ketiganya mendengar ini dan ekspresi mereka berubah Nama seseorang bagaikan bayangan pohon Ini adalah ahli jalur perbudakan Namanya telah mengguncang dataran utara beberapa dekade yang lalu Sekarang setelah dia muncul kembali Dia menantang tiga suku menengah dalam satu malam Kekuatannya tidak lebih lemah dari sebelumnya Dia juga memiliki kaisar binatang serigala malam Dan dengan bantuan suku Hei Dia mengendalikan 500 ribu serigala Mempengaruhi seluruh situasi pertempuran sendirian Seorang ahli Bagaimana mereka bisa menjadi lawannya Tiga master Gu jalur perbudakan saling memandang Melihat beban dan ketakutan di mata masing-masing Namun pada titik ini Rasa takut tidak ada gunanya Ketiganya berkata serempak Kami akan mendengarkan instruksi pemimpin aliansi Dong Fang Dong Fang Yu yang tersenyum Tetapi mengubah topik pembicaraan Menanyakan tentang situasi budidaya jalur perbudakan mereka Jalur perbudakan menghabiskan sumber daya paling banyak Meskipun saya mendapat dukungan suku Kelompok buaya saya hanya dapat dipertahankan sekitar 50 ribu Saya malu Malu Eh Suan Ming berbicara lebih dulu Aku yakin pemimpin aliansi mengetahui situasiku Aku bukanlah seorang master Gu jalur perbudakan di tahun-tahun awalku Aku bisa dianggap telah beralih ke jalur perbudakan di tengah jalan Saat menjelajah, saya secara tidak sengaja menemukan warisan kecil leluhur laut darah Dan memperoleh banyak kelompok kelelawar darah yang berbisa Tahun-tahun ini, saya telah mengumpulkan jalur perbudakan cacinggu Tetapi kemajuan saya lambat Jiang Wanshan menghela nafas Wei Xin menghela nafas Menurutku, aspek tersulit dari budidaya jalur perbudakan adalah jiwa Menggunakan cacinggu biasa untuk memperkuat dan memurnikan jiwa tidak banyak berpengaruh Saya telah bekerja keras selama hampir 20 tahun, berkultivasi hampir setiap hari Tetapi saya hanya memiliki 800 jiwa manusia kepiting sekarang Di antara ketiganya, yang tertua dan terkuat adalah Wei Xin Jalur jiwa, jalur perbudakan, jalur kebijaksanaan Ketiga jalur ini memiliki implikasi yang mendalam Dongfang Yu Liang mendengar kata-kata Wei Xin dan menghubungkannya dengan kultivasinya sendiri Menunjukkan ekspresi yang sangat pengertian Perlahan-lahan ia berkata, pengembangan jiwa memang sulit Membutuhkan banyak kesabaran untuk menumpuk dalam jangka waktu yang lama Meski aku menggunakan resep rahasia suku Gu Benang Emas dan Gu Lin Chi Aku juga punya fondasi jiwa seribu manusia sekarang Tapi itu masih membutuhkan 10 tahun penuh waktu yang berharga Ketika mereka bertiga mendengar ini Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak Dan memandang Dongfang Yu Liang dengan kagum Mereka sudah lama mendengar tentang Benang Emas Gu dan Lin Chi Gu Yang pertama dapat memperkuat jiwa Tetapi ketika guru Gu menggunakannya Mereka akan merasakan kepahitan dunia manusia yang luar biasa Dan memakan apapun akan menjadi semacam siksaan yang menyakitkan Dalam jangka panjang, mereka tidak akan bisa makan Dan guru Gu akan menjadi kurus seperti korek api Sangat lemah Dan Lin Chi Gu dapat memurnikan jiwa Menghilangkan kotoran di dalam jiwa Namun selama proses tersebut Master Gu akan merasakan sakit yang luar biasa Seolah-olah kulit dan daging mereka terpotong sepotong demi sepotong Bakat Dongfang Yu Liang sungguh mencengangkan Namun ia mampu mencapai peringkat 5 di usia yang begitu muda Itu adalah hasil dari darah, air mata, kerja keras dan keringat yang tak terhitung jumlahnya Ekspresi Dongfang Yu Liang berubah serius Semuanya, tahukah Anda bahwa suku Dongfang saya memiliki jurus mematikan Untuk diserang bersama oleh tiga orang Yang disebut jiwa kombinasi tiga hati Gerakan pembunuh, jiwa kombinasi tiga hati 512 Merah, hijau, dan hitam Tiga warna terjalin di udara Cahaya yang berkedip-kedip bersinar di mata Fang Yuan Dia memasang ekspresi fokus saat dia menatap produk yang belum selesai Mencoba yang terbaik untuk menstabilkan situasi Suara mendesing Tiba-tiba, suara mendengung yang sangat tajam meledak Gelombang suara menyebar di udara Membentuk angin kencang yang membalikan meja dan kursi di dalam ruangan Fas itu jatuh ke tanah, pecah berkeping-keping Tintanya tumpah dan kertasnya berkibar Tiga cahaya berwarna benar-benar hilang Produk yang tidak lengkap meledak menjadi genangan darah biru yang berceceran di dinding sekitarnya Gagal lagi, Fang Yuan menghela nafas ringan Saat ini, dia telah menyempurnakan Gu Gu ini disebut Gu Isak Bayi yang memuakkan Khusus digunakan untuk menangani jiwa kombinasi tiga hati Jiwa kombinasi tiga hati adalah jurus mematikan yang terkenal dari suku Dongfang Teknik ini memungkinkan tiga jiwa master Gu untuk menyatu menjadi satu untuk sementara waktu Dan mencapai kondisi di mana mereka dapat bekerja sama dengan mulus Baik menyerang maupun bertahan Fang Yuan telah mengalaminya secara pribadi akhir-akhir ini Beberapa ingatannya yang kabur menjadi lebih jelas Dia samar-samar ingat bahwa dalam pertarungan antara Heilolan dan Dongfang Yu Liang Wajah Heilolan dipenuhi kotoran dan kotoran Dan dia hanya berhasil menang dengan selisih tipis Karena jiwa kombinasi tiga hati, pihak Heilolan menderita kerugian besar Kemudian, ketika Mahong Yun naik ke tampu kekuasaan Ketika berhadapan dengan suku Dongfang Jiwa kombinasi tiga hati menyebabkan dia mendapat masalah besar berkali-kali Bahkan ada suatu saat ketika dia ditipu oleh orang lain dan kalah telah Karena gerakan mematikan ini, ditangkap hidup-hidup oleh suku Dongfang Mahong Yun menjadi tahanan, dan secara tak terduga bertemu Dongfang King Yu Memikat hatinya Dongfang King Yu tidak hanya diam-diam melepaskannya Tapi juga memberitahu Mahong Yun rahasia jurus mematikan ini Setelah Mahong Yun kembali dengan selamat Dia bekerja bersama istrinya, Seng Ling Er Yang telah menjadi ahli jalur pemurnian Untuk menyempurnakan isak tangis bayi yang memuatkan Gu, yang khusus digunakan untuk melawan jiwa kombinasi tiga hati Isak tangis bayi yang memuatkan Gu, sangat efektif di medan perang Pihak Mahong Yun meraih kemenangan telak Sedangkan suku Dongfang mengalami kekalahan demi kekalahan Ketika jumlah kegagalan meningkat Jiwa kombinasi tiga hati secara bertahap menghilang dari panggung sejarah Selama perang kacau lima wilayah Dunia berada dalam kekacauan Jiwa kombinasi tiga hati dicuri oleh Master Gu Benua Tengah Dan diperbaiki, sehingga menjadi populer kembali Mahong Yun langsung merilis resep Gu isak bayi yang memuatkan Setelah dunia memahaminya Mereka dapat memodifikasi resep Gu asli Dan menguraikan jiwa kombinasi tiga hati yang dimodifikasi Pada titik ini, jiwa kombinasi tiga hati Telah benar-benar kehilangan kegunaannya Dan tidak lagi digunakan oleh orang lain Fang Yuan telah terlahir kembali Dan memiliki kenangan 500 tahun dari kehidupan sebelumnya Dia secara alami mengetahui resep Sob Gu bayi yang mual Tapi Sob Gu bayi yang mual adalah gu peringkat 4 Bahan penyempurnaannya tidak jarang Namun tingkat kesulitan penyempurnaannya tinggi Dengan bakat tingkat penyempurnaan Fang Yuan Yang hampir mencapai Grandmaster Dia mencoba lebih dari 10 kali dan selalu gagal Sambil menghela nafas Fang Yuan berdiri dan berjalan ke jendela Jendela ini juga dihancurkan oleh aliran udara Yang dihasilkan saat penyempurnaan Gu gagal Sebuah lubang besar muncul di membran mirip kaca Angin dari luar membawa aroma rumput Dan mengalir ke dalam ruangan melalui lubang Fang Yuan dengan lembut menempelkan telapak tangannya Ke jendela dan mengerahkan secerca esensi sejati Segera, selaput di jendela tumbuh kembali Dan mengembun lagi Menghalangi angin di luar Dindingnya bergerak seperti sosis Dan lubang-lubang sebelumnya terisi semua Pecahan fas yang pecah dan noda darah biru di tanah semuanya terserap Inilah kenyamanan rumah kadal besar Gu Rumah kadal besar Gu adalah Gu peringkat 3 Lanjutan dari Gu rumah kadal peringkat 2 Rumah kadal Gu sudah sebesar bas Dan penampilannya seperti kadal berkaki 4 Rumah kadal Gu memiliki lorong di dalam Dengan beberapa ruangan di kedua sisinya Rumah kadal besar Gu seperti bangunan dua lantai Lima kali lebih besar dari rumah kadal Gu Itu memiliki dua lantai Dengan lebih banyak kamar dan lebih banyak ruang Itu diberikan kepada Fang Yuan oleh Heilulan Setelah dia bergabung dengan suku Hei Disinilah dia biasanya bercocok tanam Dan menjalani kehidupan sehari-hari Selain Fang Yuan Ada enam Master Gu peringkat 3 yang menjaga lingkungan Mereka bergantian berganti giliran kerja Dan dilengkapi dengan Fu investigasi khusus Untuk menargetkan hampir semua Master Gu yang tersembunyi Jika pakar pedang bayangan menyerang lagi Dia akan ditemukan oleh para Master Gu Bahkan sebelum dia bisa mencapai 100 langkah Dan keberadaannya akan terungkap Ini adalah pengaturan yang dibuat setelah Fang Yuan dibunuh Pada saat ini Fang Yuan melihat ke bawah dari jendela Dan melihat sejumlah besar Master Gu dan manusia Dengan gugup menyiapkan pertahanan Ada yang menggali parit Ada yang menanam pohon Mendirikan menara pengawas Dan ada pula yang membangun tembok lumpur Garis besar garis pertahanan yang ketat perlahan-lahan terbentuk Ini sudah menjadi garis pertahanan ketiga Medan dataran utara sebagian besar berupa padang rumput datar Tidak ada hambatan Merupakan dataran datar Jadi, dahulu kalah Ketika dua kekuatan bertempur di dataran utara Jika kalah Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri Dan akan dikejar oleh pihak yang menang Jika suatu pertempuran kalah Biasanya itu berarti situasinya sudah siap Dan suatu suku akan segera mengalami kemunduran Atau bahkan dimusnahkan Namun berbeda dengan lini pertahanan Begitu pertempuran kalah Baik itu mundur atau melarikan diri Atau bersembunyi Atau menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik Garis pertahanan ini akan memainkan peran yang sangat besar Perang adalah masalah hidup dan mati Dan berkaitan dengan naik turunnya suatu suku Ini sangat berbahaya dan sulit diprediksi Ada kemungkinan besar bahwa kecelakaan kecil Atau kesalahan di pihak seseorang Akan menyebabkan kegagalan Saat ini, suku tersebut akan mundur Dan bertahan sesuai dengan garis pertahanan Setelah beristirahat dan menstabilkan pijakan Mereka dapat berkumpul kembali Ini adalah dunia Gu Dan setiap individu memiliki kekuatan mistik Tidak sulit membangun garis pertahanan Sepanjang tembok besar bumi Masyarakat segera menyadari manfaat besar Dari garis pertahanan tersebut Dengan demikian, pertempuran di dataran utara Bukanlah pertempuran yang menentukan Dimana sekelompok pengendara akan menyerang dan membunuh Namun pertempuran yang menguras tenaga Menurut laporan, suku Dongfang Sudah menyiapkan garis pertahanan keempat Saat ini, kami berjarak 3000 Li dari mereka Menurut tradisi, mereka akan berhenti Setiap 800 hingga 1000 Li Dan membentuk garis pertahanan baru Fang Yuan mengenang Saat ini, dia berkultivasi dalam pengasingan Tetapi dia terus melacak informasi dunia luar Dia adalah petinggi di pasukan aliansi suku Hei Dan para Master Gu akan mengiriminya informasi setiap hari Melihat waktu, besok barisan depan kita akan melakukan kontak Dengan barisan depan musuh dan mulai bertempur Tapi masih ada waktu sebelum aku bergerak Fang Yuan dan Heilulan saat ini sedang mengawasi pasukan pusat Beberapa hari yang lalu, Heilulan mengirim seseorang Untuk menyampaikan rencana untuk menunjukkan kelemahan Singkatnya, itu adalah untuk mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri Dan memancing pengaturan Dong Fang Yuliang terlebih dahulu Dan membiarkan Fang Yuan unggul dengan menyerang nanti Fang Yuan mencibir dalam hati mendengar hal ini Dia memiliki kaisar Serigala Malam Dan kelompok Serigala Malam muda untuk diisi ulang Tapi Heilulan menyerah pada umpan meriam ini Tentu saja, ada unsur-unsur yang menargetkan Dong Fang Yuliang Tetapi lebih dari itu adalah untuk menekan Raja Serigala Chang San Yin Fang Yuan sangat menggambarkan kesombongan Chang San Yin Heilulan tidak senang karena hal ini Tentara aliansi baru dibentuk Dan semua kekuatan bersaing satu sama lain Terutama dalam situasi saat ini Pihak suku Hei jelas lebih kuat Sehingga setiap Master Gu mempunyai niat untuk memperjuangkan manfaat pertempuran Menekan orang lain, dan meraih lebih banyak keuntungan Setan Air Hao Ji Liu Untuk merebut posisi Jenderal Garda depan Berdiri tak bergerak di depan tenda utama Dan memblokir pintu masuk selama tiga hari Berteriak-teriak untuk berperang Setelah mengalahkan lebih dari sepuluh pesaing Dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya Pria licik memulai rencananya, dan agar menonjol Dia mengambil inisiatif untuk berpihak pada Heilulan Dan untuk sementara mendapatkan posisi sebagai ahli strategi nomor satu pasukan aliansi Ini adalah perselisihan internal Organisasi atau sistem manapun pasti mengalami perselisihan internal Chang San Yin memiliki kepribadian yang angkuh dan menyendiri Dan dia memiliki 500 ribu serigala Sehingga dia dikucilkan oleh semua orang Kamu sangat kuat Jika kamu bergerak Semua manfaat pertempuran pada dasarnya akan menjadi milikmu Lalu apa yang harus kami lakukan? Melakukan Heilulan menyetujui rencana Chuning Genleman Dan juga untuk mempertahankan posisinya dan melindungi sistem Kamu, Wolf King, sangat kuat sekarang Aku bahkan tidak bisa makan atau tidur dengan tenang Aku perlu menjaga keseimbangan dan menekanmu Fang Yuan dapat memahami hal-hal ini dan pikiran orang-orang ini Situasinya berbeda Persaingan untuk Istana Kekaisaran hanyalah sebuah batu loncatan Ambisinya sangat besar, tidak diketahui orang luar Dengan tanah yang diberkati Hu Imortal Kebutuhannya akan rampasan perang ini sangat berkurang Karena mereka tidak ingin saya bergerak Maka saya perlu waktu untuk berkultivasi Bukankah itu lebih baik? Yang kurang dari Fang Yuan sekarang bukanlah sumber daya biasa Tetapi sumber daya langka dan waktu yang lama Sehari kemudian Setan Air Hao Jiliu memimpin pasukan garda depan Dan terlibat dalam pertempuran dengan Jenderal Tentara Aliansi Dongfang Sebelum pertempuran Hao Jiliu sangat berani Dia membunuh Jenderal Musuh dan tiga asisten Jenderal Pasukan musuh seperti sekelompok naga tanpa pemimpin Semangat mereka rendah Hao Jiliu memimpin pasukannya dan menyerang Memperoleh kemenangan besar Namun dalam proses mengejar mereka Dia disergap oleh ahli pedang bayangan Bian Si Suan Dan menderita luka berat Hao Jiliu hanya bisa menghentikan serangannya Dan mendirikan kemah Memulihkan diri sambil menunggu pasukan utama tiba Tiga hari kemudian Heilulan memimpin pasukan tengah ke garis depan Lima hari kemudian Pasukan kiri dan kanan berkumpul Kedua belah pihak hanya berjarak beberapa ratus li Bendera dipasang dan tenda ada di mana-mana Pertempuran akan segera dimulai Suasananya terasa berat Larut malam Bulan cerah dan bintang-bintang jarang Di dalam kamar Fang Yuan duduk bersila di atas bantal dengan mata tertutup Mengaktifkan pemikiran ruang Gu Space mengira Gu adalah Gu peringkat lima Yang diperoleh dari Joel Yellow Skis Melalui cangkir perspektif bergerak Gu Itu dikirim ke Fang Yuan dari tanah terberkati Hu Immortal Di bawah pengaruh pemikiran luar angkasa Gu Fang Yuan menghasilkan pikiran tembus pandang seperti gelembung Perlahan mendekati ledakan otak Gu di kepalanya Gu Brain Explosion hanyalah Gu peringkat empat Fang Yuan telah menggunakan aura Spring Autumn Cicada Untuk menundukkannya secara paksa pada hari dia mendapatkannya Namun dia masih menyimpan Gu ledakan otak di kepalanya Hari-hari ini, ledakan otak Gu telah menyedot cairan otaknya Dan terus-menerus terkikis oleh pemikiran luar angkasa Akhirnya tiba saatnya untuk perubahan kualitatif Dalam sekejap, ledakan otak Gu pecah Berubah menjadi gumpalan cahaya hitam Kepulan asap putih, serta pemikiran luar angkasa Seukuran kepalan tangan Penyempurnaan sebaliknya berhasil Melihat ini, Fang Yuan menghirup udara keruh Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya Dia mengeluarkan cahaya hitam dan asap putih dari kepalanya Mengubahnya menjadi Gu 2 peringkat 3 Semua Gu ini adalah Gu biasa Fang Yuan mengesampingkannya dan mengabaikannya Poin krusialnya adalah pemikiran luar angkasa Fang Yuan menempatkan pemikiran luar angkasa itu ke dalam kepalanya Membaca informasi di dalamnya Segera, tubuhnya bergetar ringan Dan pupil matanya membesar Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang menyenangkan 513 Pencipta jalur jiwa Master Gu legendaris di puncak peringkat 9 Spektral Soul Demon Venerate Pernah berkomentar Dunia ini sangat besar Gunung Danghun adalah pilihan terbaik untuk penguatan jiwa Dan Lembah Luopo adalah pilihan terbaik untuk pemurnian jiwa Jika Anda bisa mendapatkan satu gunung dan satu lembah Anda pasti akan mencapai kesuksesan besar di jalur jiwa Dan menjelajahi dunia tanpa hambatan Oleh karena itu Gunung Danghun dan Lembah Luopo dikenal sebagai Dua Tanah Suci Pengembangan Jiwa Betapa besarnya bantuan yang dapat diberikan oleh Kedua Tanah Suci ini kepada para guru gu Fang Yuan telah mengalaminya secara mendalam Sejak dia menguasai Gunung Danghun Jiwa seribu manusianya dikultifasikan Dengan menggunakan nyali gu di Gunung Danghun Gutsgu adalah gu nomor satu Yang digunakan untuk memperkuat jiwa secara langsung meningkatkan fondasi seseorang Tanpa efek samping dan memiliki efisiensi yang sangat tinggi Master Gu biasa Jika mereka ingin mengumpulkan jiwa mereka hingga level seribu manusia Mereka memerlukan waktu sekitar 20 tahun Beberapa orang jenius Dengan dukungan klan mereka dan perhatian para tetua Dapat mempersingkat waktu 20 tahun menjadi setengahnya Adapun Henry Fang Dia menggunakan nyali gu di Gunung Danghun Untuk memperkuat jiwanya hingga level seribu orang Dalam waktu kurang dari setengah tahun Jangan lupa, ini dalam kondisi Gunung Danghun Terkorosi oleh lumpur bubur imortal Gu dan Sekarat Fang Yuan dengan mudah mengumpulkan jiwanya Hingga tingkat seribu orang karena Gunung Danghun Kecepatannya seperti roket yang membubung ke langit Namun pembinaan jiwa selain menguatkan jiwa Juga diperlukan untuk memurnikan dan menyucikan jiwa Dalam aspek ini, kemajuan Fang Yuan jauh lebih lambat Dibandingkan dengan kecepatan penguatan jiwa Kecepatan pemurnian jiwanya seperti kura-kura yang merangkak Fang Yuan selalu menggunakan jiwa serigalagu Untuk memurnikan jiwa dan mengubahnya menjadi jiwa manusia serigala Namun jiwa serigalagu yang dia gunakan Belum pernah mencapai peringkat 5 Yang tertinggi adalah peringkat 4 Jiwa serigala peringkat 4 jiwa seribu manusia Gu bagaikan sebotol tinta yang dituangkan ke dalam danau Untuk mewarnai seluruh danau Efisiensi jiwa serigala peringkat 4 Gu terlalu rendah Sebelumnya, Fang Yuan telah mencoba menemukan Gu Wolf Soul peringkat 5 Namun sayangnya, dia tidak berhasil Tanpa Gu Wolf Soul peringkat 5, sebenarnya ada metode lain Yaitu menggunakan Gu Arlogy kedua atau Gu Arlogy ketiga Untuk meningkatkan aliran waktu Atau langsung memasuki tanah yang diberkati Untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya Orang lain bisa menggunakan metode ini Tapi Fang Yuan tidak bisa Gu vital pertama Fang Yuan, Spring Autum Cicada Perlahan pulih seiring berjalannya waktu Sebelum Fang Yuan menjadi Gu Immortal Rasanya seperti sebilah pedang yang merenggut nyawanya Melayang di leher Fang Yuan Seribu jiwa manusiaku mendapat manfaat sepenuhnya dari Gunung Danghun Lembah Luopo dan Gunung Danghun setara Jika saya bisa mendapatkannya Sekaligus, Fang Yuan bahkan memiliki keinginan untuk mengembangkan jalur jiwa Jika saya bisa menyelamatkan Gunung Danghun dan mengendalikan Lembah Luopo Dengan dua tanah suci jalur jiwa Mengubah ke jalur jiwa adalah langkah yang bijaksana Masa depanku bahkan lebih cerah Daripada mengembangkan jalur darah di kehidupanku sebelumnya Ini bahkan lebih menjanjikan Daripada mengembangkan jalur darah di kehidupan saya sebelumnya Sesuai petunjuk dalam pikiran Lembah Luopo jaraknya sangat jauh Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan Gunung Danghun Sekarang bukan waktunya pergi ke Lembah Luopo Dengan bantuan jalur perbudakan dan perbudakan Fang Yuan telah menjadi tokoh berpengaruh di dataran utara Dengan perbudakan dan pengembangan jalur kekuatannya Fang Yuan telah menjadi tokoh berpengaruh di dataran utara Namun dengan kekuatannya saat ini Dia masih jauh dari kata tak terkalahkan di dunia fana Hanya pakar pedang bayangan saja sudah cukup untuk membuatnya kehilangan muka Meskipun ia memiliki bukaan kedua Penanaman ganda perbudakan dan jalur kekuatan Serta penanaman tahap puncak peringkat 5 Fang Yuan masih sangat kecil dalam situasi kontes istana kekaisaran Ini adalah pusaran perang yang mempengaruhi seluruh dataran utara Selama seseorang ceroboh, bahkan Master Gu peringkat 5 pun akan berada dalam bahaya kematian Sekarang setelah saya berhasil dalam jalur perbudakan Saya dapat mempengaruhi keseluruhan situasi Tapi saya jelas kuat dalam menyerang dan lemah dalam bertahan Dalam hal jalur kekuatan, saya tidak bisa melindungi diri saya sendiri Begitu orang seperti Mo Si Kuang dan Bian Si Suan mendekatiku Itu akan merepotkan Saya harus berhati-hati dalam pertempuran dengan suku Dong Fang Memikirkan pertarungan yang akan terjadi, niat bertarung Fang Yuan tidak melonjak seperti yang lain Pria yang licik bisa dikatakan telah sedikit membantunya Memungkinkan dia untuk tetap berada di belakang layar Dan memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan dan meningkatkan kekuatan bertarungnya Pada hari-hari berikutnya, Fang Yuan memelihara celah keduanya Sambil menyempurnakan isak tangis bayi Gu yang memuakan Pada saat yang sama, dia berkomunikasi dengan Little Hu Immortal Dan menangani semua masalah di tanah yang diberkati Di tanah terberkati Hu Immortal, situasi Gunung Danghun terus memburuk Seluruh gunung menyusut dari hari ke hari Little Hu Immortal akan membersihkan lumpur bubur dalam jumlah besar dari Gunung Danghun setiap hari Dia akan melakukan yang terbaik untuk menunda kelangsungan hidup Gunung Danghun Awan berbintang menutupi bagian timur tanah yang diberkati Dan skala kelompok kunang-kunang cahaya bintang telah meningkat tiga kali lipat Menurut perkiraan awal Little Hu Immortal, ada 50 hingga 60 gu kunang-kunang cahaya bintang Gustar Light Firefly bisa dihasilkan dalam waktu sesingkat itu berkat ikan gelembung udara Ikan gelembung udara ini secara bertahap menunjukkan efeknya Sebelumnya, Fang Yuan sering memasuki tanah terberkati Hu Immortal Dan mempertahankan Gustar Gate untuk waktu yang lama Menyebabkan jumlah gu kunang-kunang cahaya bintang turun drastis Sekarang, setelah jumlah gu kunang-kunang cahaya bintang meningkat Tekanannya sudah sangat berkurang Dan di bagian barat tanah yang diberkati Kelinci Merah Muda berkembang biak dalam jumlah besar Fang Yuan telah memindahkan semua kelompok serigala dari sebelumnya ke dataran utara Tekanan pada kelinci merah muda berkurang drastis Sehingga skala kelompok kelinci meningkat pesat Setelah Little Hu Immortal melaporkan situasi ini Fang Yuan segera memindahkan sebagian besar serigala air dari Danau Timur ke bagian barat Untuk mengisi kesenjangan dalam rantai makanan Namun meski begitu, skala kelompok kelinci masih terus meningkat Untuk mencegah bencana kelinci Beberapa hari yang lalu, Little Hu Immortal telah menjual sekelompok besar kelinci merah muda Kejuali Yellow Skis dengan harga murah Pria berbulu yang paling dikhawatirkan oleh Fang Yuan Untuk sementara waktu tinggal di bagian selatan tanah yang diberkati Ini awalnya adalah tanah air para Rockman Tapi sekarang setelah sekelompok pria berbulu muncul Kedua belah pihak berebut tempat tinggal Menyebabkan beberapa konflik skala kecil Di bawah instruksi Fang Yuan Little Hu Immortal diam-diam membantu para pria berbulu Mengalahkan suku Rockman Dan menjual tawanan Rockman ke Cranget Cranget telah berulang kali mengajukan kesepakatan Untuk mendapatkan Gu Nyali Namun Hu Immortal kecil telah menolak semuanya Fang Zheng, sebagai negosiator Telah beberapa kali meminta untuk bertemu Fang Yuan Tetapi juga ditolak Sedangkan untuk Langit Kuning Permata Hu Kecil Abadi telah menjual lumpur bubur lagi Dan mendapatkan resep lumpur bubur kedua dari Gu Abadi Setelah beberapa hari Fang Yuan telah menjual semua sisa resep Yang berhubungan dengan Immortal Gu Little Hu Immortal telah menjualnya lagi Dan memperoleh sebelas keping batu Immortal Yuan Semakin banyak resep Gu yang sama yang dijual di Jewel Yellow Skis Dan semakin banyak Gu Immortals yang mendapatkannya Semakin rendah pula cahaya harta karunnya Jadi, tidak bisa dijadikan keuntungan jangka panjang Ini seperti tambang emas yang sebagian besar sudah ditambang Dan keuntungannya akan berkurang secara bertahap di masa depan Tidak layak untuk dinantinantikan Setelah tiga hari konfrontasi Dong Fang Yu yang secara pribadi mengirimkan surat tantangan kepada Hei Lulan Hal ini membuat Hei Lulan tertegun Dia bertanya, apakah pasukan belakang suku Dong Fang sudah tiba? Pria licik Sun Si Han menjawab Pasukan belakang musuh berjarak 5000 Li Mereka saat ini sedang membangun garis pertahanan kelima Hei Lulan tersenyum sinis Kekuatan militer suku Dong Fang lebih rendah dari kita Mereka masih berani berpisah Sun Si Han juga tersenyum Dong Fang Yu yang sedang bermain api Sebaiknya kita menunggu sebentar Ketika pasukan belakang berkumpul Kekuatan militer kita akan jauh melampaui musuh Pada saat itu, kita dapat menekan mereka dalam satu gerakan Dan membunuh mereka semua Mata Hei Lulan berkedip-kedip dengan cahaya yang tajam Dia memiliki dendam pribadi dengan Dong Fang Yu Liang Ketika dia masih muda, dia telah berkeliling dunia Dan mendapatkan pengalaman Dan Miller melihat kecantikan Dong Fang King Yu Namun dia diberi pelajaran oleh Dong Fang Yu Liang Dan sangat menderita Meskipun dia ingin membalas dendam Dia bukanlah seseorang yang mudah dikendalikan oleh emosinya Bahkan orang idiot pun bisa melihat niat anak Dong Fang Dia ingin bertarung Tapi saya tidak akan memberinya kesempatan Berapa lama lagi pasukan belakang kita tiba? Hei Lulan bertanya Sekitar tiga hari Jawab kepala keluarga Wang Bagus Saya akan menulis surat untuk menantang Dong Fang Yu Liang Bertempur dalam empat hari Hei Lulan tertawa keras Setelah Dong Fang Yu Liang menerima surat tersebut Dia menyerahkannya kepada pejabat sipil dan militer untuk dibaca Para petinggi aliansi Dong Fang sangat marah Surat Hei Lulan penuh dengan omong kosong dan arogansi Menyatakan bahwa dia berbelas kasih Dan memberi waktu tiga hari lagi kepada Dong Fang Yu Liang Berharap Dong Fang Yu Liang tidak mengecewakannya Dan menikmati saat-saat terakhir dalam hidupnya Semua jenderal meminta izin untuk berperang Tetapi Dong Fang Yu Liang tersenyum dengan tenang Semuanya Harap tenang Surat ini sesuai harapan saya Saya telah menghitung berkali-kali selama beberapa hari terakhir Dan telah membuat rencana Tolong dengarkan saya secara detail Empat hari berlalu dalam sekejap mata Pada hari pertempuran yang menentukan Cuaca cerah dan langit tidak berawan Rumputannya setinggi lutut Dan kedua sisinya membentuk formasi Membentang ratusan mil Spanduknya seperti hutan Prajuritnya seperti semut Badak berkepala dua itu seperti gunung kecil Di tenda utama di punggungnya duduk Hei Lu Lan Fang Yuan Hao Ji Liu Pemimpin suku Wang Pemimpin suku Fang Pemimpin suku Ye dan ahli lainnya Kursi Fang Yuan tentu saja berada di urutan pertama di sebelah kiri Adapun keturunan Tuan Licik, Si Han Dia berdiri di belakang Hei Lu Lan dengan ekspresi setia Seolah-olah dia sudah menjadi orang kepercayaan Hei Lu Lan Angin menderu-deru di telinganya Menyebabkan spanduk perang berkibar Fang Yuan duduk dengan tenang Melihat kekejauhan Dia melihat pasukan pihak lain terorganisir Tenda utama berdiri di atas awan putih Melayang di udara Di dalam tenda utama Terlihat Dong Fang Yu yang duduk di tengah Dengan seluruh pejabat sipil dan militer duduk di kiri dan kanannya Dari segi aura Mereka tidak lebih lemah dari pihak Hei Lu Lan Pada saat ini Tawa Hei Lu Lan terdengar di telinga Fang Yuan Hahaha Pertempuran hari ini adalah langkah pertama Bagi suku Hei Ku untuk bergerak tanpa hambatan di dataran utara Dan mengambil tahta istana kekaisaran Semuanya Siapa yang mau ikut denganku dan menantang pertarungan pertama Saat dia selesai berbicara Sekelompok Master Gu berdiri dan meninggalkan tempat duduk mereka Berteriak keras atau menepuk dada Meminta untuk naik Tatapan Hei Lu Lan bergerak bola balik Mendarat di salah satu dari mereka Pan Ping, kamu akan naik Pan Ping tinggi dan kuat Rambutnya bergantian antara merah dan kuning Dengan gagang perak dan tepi emas di pinggangnya Dia sangat gembira Dan hendak menjawab ketika dia mendengar seseorang berteriak di depan formasi Saya Tang Miao Ming Saya sudah lama mendengar nama termasyur Raja Serigala Anda Saya datang untuk mengalaminya Dong Fang Yu Liang cukup berani Sebenarnya menantang pertarungan terlebih dahulu Pendatang baru adalah komandan rubah kecil Tang Miao Ming Peringkat empat tingkat menengah Dia benar-benar menantang Serigala Wang Da Orang ini pasti punya rencana 514 Kedua pasukan saling berhadapan Suku Hei hendak mengirim Pan Ping untuk menantang Tapi Dong Fang Yu Liang sudah bersiap dan mengirim Tang Miao Ming terlebih dahulu Tang Miao Ming adalah seorang Master Gu Wanita Jalur Perbudakan Yang diasuh secara khusus oleh suku Tang Dia berada di peringkat empat tingkat menengah Menyukai rubah dan memiliki kendali yang luar biasa terhadap mereka Namun dia tidak pernah memiliki pencapaian pertempuran yang luar biasa Tapi Dong Fang Yu Liang mengirimnya untuk menantang Wolf King Jelas bahwa Dong Fang Yu Liang punya rencana untuk menghadapi Fang Yuan Tang Miao Ming hanyalah bagian pertama Jalur kebijaksanaan Gu Masters memang seperti ini Mereka menghadapi musuh mereka satu demi satu Orang-orang yang menjadi sasaran jalur kebijaksanaan para Master Gu mungkin tidak merasakannya pada awalnya Namun ketika mereka menyadarinya, semuanya sudah terlambat Tantangan publik Tang Miao Ming membuat pandangan semua orang tertuju pada Fang Yuan Fang Yuan bersikap santai Dia meminum seteguk anggur dan perlahan-lahan meletakkan cangkir anggur di tangannya Menatap Hei Lu Lan, pemimpin aliansi Saya akan menerima tantangannya Hei Lu Lan tertawa terbahak-bahak Dia cukup puas dengan tindakan pihak lain yang bertanya kepadanya sebelum pertempuran Mari kita lihat Saudara San Yin menunjukkan kekuatannya dan membuat semua orang kagum Fang Yuan perlahan berdiri dan mengaktifkan cacing gunya Sambil berteriak ke arah luar Gadis kecil, keberanianmu patut dipuji karena menantangku Tetapi kamu bukan tandinganku Apalagi, hari sudah larut Di depan tentara, tangan Tang Miao Ming dipenuhi keringat saat dia memegang kendali dengan erat Setelah mendengar jawaban Fang Yuan Tubuhnya yang halus sedikit gemetar saat pikiran melintas di benaknya Wolf King menjawab Dia memang sangat arogan Seperti yang diharapkan oleh pemimpin aliansi Dong Fang Lalu aku akan bertindak sesuai rencananya dan menggunakan kata-kata untuk menekannya Membuatnya hanya menggunakan 100 kelompok binatang untuk melawan kelompok rubahku yang berukuran sama Tapi, apa maksud kalimat terakhirnya? Dong Fang Yu Liang, yang sedang duduk di tenda utama, memperhatikan situasi Tang Miao Ming adalah ahli jalur perbudakan yang dia temukan secara tidak sengaja belum lama ini Setelah Dong Fang Yu Liang mengerti, dia menemukan bahwa Tang Miao Ming sangat mahir dalam mengendalikan kelompok rubah skala kecil Pencapaiannya dalam aspek ini cukup dalam, terutama dengan kumpulan cacing gu tambahannya Dia bahkan bisa menandingi master jalur perbudakan Dong Fang Yu Liang segera berpikir untuk menggunakan Tang Miao Ming untuk berkomplot melawan Raja Serigala Chang San Yin Prestige Raja Serigala mengakar kuat di hati setiap orang Jika mereka bisa mempermalukannya di depan semua orang, itu pasti akan meningkatkan semangat mereka Yang lebih baik lagi adalah Raja Serigala Chang San Yin sangat arogan Dan Tang Miao Ming hanyalah junior dan seorang gadis Selama dia tetap bersikap rendah hati, dia, Chang San Yin, tidak akan bisa mengganggunya Depan semua orang Chang San Yin, kamu memang sombong seperti rumor yang beredar Hehehe, selama kamu bertarung, Tang Miao Ming pasti akan memberimu kejutan besar Dong Fang Yu Liang diam-diam bersemangat, tapi di saat yang sama, dia sedikit bingung, sudah larut Apa yang ingin dia katakan? Tidak hanya Dong Fang Yu Liang yang bingung, yang lain juga bingung Namun kalimat Fang Yuan berikutnya adalah jawaban atas pertanyaan itu Ini sudah larut, ayo cepat dan mulai pertempuran Setelah itu, saya masih ingin makan siang, ayo, mereka yang ingin menantangku, naiklah ke panggung Mengatakan demikian, dia berdiri di tenda utama dan melambaikan tangannya Melolong 500 ribu serigala melolong pada saat bersamaan Raungan serigala besar bergema di langit, aura agung menyebabkan angin berhenti sejenak, dan kerumunan terguncang Saudara San Yin, kamu, tangan Hei Lulan bergetar, dan anggur di cangkirnya tumpah ke celananya Jangan bilang kalau Wolf King ingin, pupil mata Dong Fang Yu Liang mengecil, dan ekspresinya berubah Selanjutnya, kelompok 500 ribu serigala itu seperti tsunami, seperti gelombang besar, megah dan megah, menyerbu ke arah pasukan musuh Ya ampun, gelombang serigala, ini gelombang serigala Chang San Yin menyerang secara langsung, dia mengirimkan semua serigalanya Pasukan aliansi Dong Fang berada dalam kekacauan, aura besar dari kelompok serigala yang menyerang mengintimidasi mereka Banyak orang berteriak ketakutan, dan cacing gupertahanan yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan Seketika, pasukan Dong Fang bersinar dengan penghalang cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan warna berbeda Ada yang hanya mencakup satu orang, ada pula yang mencakup area luas Beberapa mengenakan baju besi, dan beberapa dengan cepat bangkit dari tanah, membentuk dinding lumpur Ekspresi Tang Miao Ming seputih kertas Dia berada di tengah-tengah kedua pasukan, dan saat kelompok serigala menyerang, dialah yang pertama menanggung bebannya Menghadapi gelombang serigala yang membentang sejauh seribuli, dia seperti perahu kecil di lautan luas, menghadapi melahap ombak yang dahsyat Sial, Wolf King tidak mematuhi aturan Aku hanya membawa seribu kelompok binatang untuk menantangnya Tang Miao Ming kaget dan marah Biasanya, ketika dua pasukan bertempur, mereka akan saling menantang sebelum pertempuran Ini selalu menjadi tradisi dataran utara Pertarungan antara para ahli gumaster tidak hanya untuk meningkatkan moral pihak mereka setelah meraih kemenangan Selain itu, mereka dapat memahami beberapa detail dari pihak lain, dan mewaspadainya di masa depan Pada saat yang sama, tantangannya juga untuk menjalin persahabatan Setelah pertempuran berakhir, para master gu dari pihak yang kalah akan memiliki jalan keluar ketika mereka menyerah Tapi bagaimana dengan tantangannya? Saat Fang Yuan bergerak, dia mengerahkan seluruh kelompok serigalanya, melewatkan tantangan dan langsung menerkam Wolf King, apakah kamu masih mematuhi aturan? Baik itu teman atau musuh, banyak orang berteriak dan bertanya dalam hati mereka Kedua pasukan itu tidak jauh dari satu sama lain, kelompok serigala berlari seolah-olah mereka sedang terbang Dengan cepat melintasi jarak ini dan memulai pertempuran sengit dengan pasukan Dong Fang Cepat serang, jangan menatap kosong, kelompok serigala menerkam Bunuh, bantai serigala terkutuk ini Saudaraku, ayo kita serang bersama dan bertarung berdampingan Hiruk pikuk teriakan perang meletus dari tentara timur Lampu sembilan warna bersinar, bebatuan bergulir, cahaya kemasan, duri kayu, uap air, bila angin, dan sebagainya jatuh ke dalam kelompok serigala Seketika menimbulkan korban besar bagi kelompok serigala Fang Yuan Pasukan suku Hei, sebaliknya, masih berdiri di tempat, menatap kosong ke arah pertempuran sengit Saudara Sanyin, di tenda utama, Hei Lulan menatap Fang Yuan Fang Yuan tersenyum pada pria gemuk hitam itu, Dong Fang Yuliang adalah gu master jalur kebijaksanaan peringkat 5 Jika kami melaksanakan tantangan ini, kami pasti akan mengumpulkan lebih banyak informasi untuknya dan membantu kemampuan deduksinya Pada akhirnya, pemimpin aliansi adalah seorang jenius yang hebat, langsung memerintahkan saya untuk menyerang Mata Hei Lulan terbuka lebih lebar Dia telah memerintahkan Fang Yuan untuk menyerang, tetapi tidak membuat keributan besar Jelas sekali, Fang Yuan sengaja memutarbalikkan maksudnya, tetapi pada saat genting ini, dia tidak dapat berdebat dengan Fang Yuan Menyerang, serang, serang, serang Hei Lulan menelan kebenciannya dan berbalik menghadap ke depan, melambaikan tangannya dengan keras dan berteriak keras Pemimpin aliansi telah memerintahkan, serang Pemimpin aliansi telah memerintahkan, serang Perintah diturunkan lapis demi lapis, tentara bergerak perlahan, ratusan ribu orang mengikuti di belakang kelompok serigala dan menyerbu ke sisi lain Tang Miao Ming mengandalkan kelompok rubah di tangannya untuk mengubah formasi, dengan tegas melindungi dirinya sendiri Dia layak menjadi orang yang disukai Dongfang Yuliang Di bawah serangan gelombang serigala, dia hanya mengandalkan seribu kelompok binatang untuk mengubah formasi dan bertahan dengan paksa Di sampingnya, rubah mengelilinginya, membentuk formasi melingkar Formasi tersebut terus berputar dengan mulus, seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, seperti batu giling, karang Kelompok serigala di luar seperti air pasang, menyerang gelombang demi gelombang, tetapi tidak dapat mematahkan formasi melingkar kelompok rubah Tapi Tang Miao Ming tidak memiliki sedikitpun kebahagiaan, dia berteriak dengan keras di dalam hatinya Sialan Wolf King, dia seperti orang gila Sial, meski aku bisa bertahan untuk saat ini, aku terjebak di sini, tidak bisa bergerak Siapa yang bisa menyelamatkanku, siapa yang bisa menyelamatkanku, eh Tiba-tiba, tubuh Tang Miao Ming menegang, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, matanya dipenuhi kepanikan dan keputus asaan Di depannya, pasukan suku Hei perlahan bergerak, berakselerasi dengan cepat, di bawah perlindungan kelompok serigala, mereka melancarkan serangan yang luar biasa Pikiran Tang Miao Ming kehilangan kendali, formasi melingkar kelompok rubah langsung runtuh Badak berkepala dua terinjak-injak seperti guntur, Hei lulan melihat ke bawah dari atas, kecantikan Tang Miao Ming sedikit menggerakkan hatinya Siapa yang bisa menangkap wanita ini untukku, dia baru saja membuka mulutnya ketika Pan Ping melesat seperti kilat Dia bergerak dan melompat, tiba-tiba menyerang ke sisi Tang Miao Ming, menyerang dengan kecepatan kilat, hanya dalam beberapa jurus, Tang Miao Ming berhasil ditangkap hidup-hidup Melihat ini, Hei lulan menganggup puas, mengalihkan pandangannya ke depan Dongfang, nak, dia tertawa sinis, matanya menyala-nyala karena kegembiraan balas dendam Sesaat kemudian, kedua pasukan secara resmi terlibat dalam pertempuran, dan pertempuran kacau pun terjadi Dengan bantuan Fang Yuan, pertempuran ini baru saja dimulai, tetapi sudah memasuki tahap yang sangat panas Bajingan Menghadapi Serigala Malam yang menerkam, Tang Fang meraung marah, memobilisasi esensi purba dicelahnya dan menuangkannya ke dalam pil api Gu Suara mendesing Bola api seukuran kepalan tangan terbang keluar, menciptakan hembusan angin Pil api berwarna oranye merah ini langsung mengenai tubuh Serigala Malam Serigala Malam merintih saat terjatuh ke tanah, seluruh tubuhnya terbakar api, tidak bergerak sama sekali Membunuh, Tang Fang bernapas dengan kasar, ingin menyerang ke depan, tetapi dihentikan oleh sesepuh suku Tang Tuan Muda Ketiga, jangan maju ke depan Pemimpin suku memerintahkanmu untuk segera kembali Tapi kakak perempuan telah ditangkap hidup-hidup Tang Fang menatap, tidak mau berbalik Kakak perempuannya adalah Tang Miao Ming Tetapi Tuan Muda Ketiga, kamu tidak akan bisa maju seperti ini Kamu hanya akan mengirim dirimu sendiri ke kematian Tetua itu buru-buru membujuk Berengsek, Tang Fang mengertakkan gigi, mengepalkan tinjunya, merasakan gelombang ketidakberdayaan Dia adalah seorang jenius dari suku Tang, baru berusia 22 tahun, tetapi sudah memiliki budidaya peringkat tiga Namun di masa lalu, kekuatan tempur peringkat tiga yang dapat mengendalikan situasi kini lemah dan tidak berarti di medan perang besar ini Biasanya, sangat jarang untuk melihat kekuatan pertempuran peringkat tiga Tapi di sini, seseorang dapat melihatnya hanya dengan sapuan biasa di area tersebut Master Gu peringkat tiga sudah dikurangi menjadi kekuatan inti, dan di atasnya ada ahli Master Gu peringkat empat Dan di atas mereka, ada ahli peringkat lima Kak, tunggu aku, aku pasti akan menyelamatkanmu Tang Fang menjadi tenang dan bersumpah dalam hatinya, mundur Huff, kamu ingin pergi? Tinggalkan hidupmu Pada saat ini, seorang Master Gu tingkat tiga dari suku Wang menerkam Itu Wang Jiang, tuan muda ketiga, cepat pergi, saya akan memblokirnya Tetua suku Tang segera mengenali identitas orang tersebut Tunangan Wang Jiang, Luo Yu Feng, direnggut oleh suku Tang, kebencian mereka sangat dalam Sekarang pertempuran sedang berlangsung, ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk membalas dendam Dia tentu saja tidak akan membiarkannya pergi Situasi serupa seperti ini tidak jarang terjadi Dengan manusia, akan ada masyarakat, dan dengan manusia, akan ada rasa terima kasih dan dendam 515 Klan Tang, hari ini, aku akan membalas penghinaan yang aku derita saat itu dua kali lipat Ekspresi Wang Jiang kejam saat dia berteriak, seluruh tubuhnya tiba-tiba melebar seperti beruang hitam Dengan ganas menyerang ke arah Tang Fang Tang Fang melihat momentum ganasnya, dan dalam kemarahannya, niat membunuhnya semakin meningkat Pil api Gu Dia mendorong dengan telapak tangan kanannya, dan nyala api oranye merah melesat ke arah Wang Jiang Nyala api membentuk busur cahaya di udara, dengan cepat mendekati wajah Wang Jiang Sebelum mencapai sasarannya, Wang Jiang merasakan sensasi terbakar Namun dia tertawa sinis, dan tidak berniat mengelak, langsung membuka mulutnya Wah! Dia membuka mulutnya, dan menelan pil api Ini adalah, Gus Walau Fire peringkat 4 Tang Fang terkejut Gus Walau Fire bukanlah Gu yang menyerang, melainkan Gu penyimpan Namun saat Master Gu menggunakan Gu, itu bergantung pada kemauan mereka Siapa bilang penyimpanan Gu tidak bisa digunakan dalam pertempuran Cacing Gu Klan Tang sebagian besar adalah cacing Gu jalur api Wang Jiang menghabiskan banyak uang untuk membeli Gus Walau Fire peringkat 4, untuk menghadapi Klan Tang suatu hari nanti Wang Jiang, kami disini untuk membantumu Pada saat ini, dua Master Gu lainnya bergegas mendekat, keduanya berada di peringkat 3 Ekspresi Tang Fang dan kedua tetua keluarga Tang langsung berubah Gus Walau Fire sangat efektif melawan mereka Kini setelah mereka bertarung 3 lawan 2, mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar Tuan Muda Ketiga, cepat pergi, saya akan memblokir mereka Tetua Klan Tang melihat situasinya mengerikan, dan mengambil inisiatif untuk berdiri, memberi Tang Fang kesempatan untuk mundur Tang Fang bukanlah seorang sampah, dia mengertakan gigi dan berbalik untuk pergi, tetua, tunggu, saya akan segera membawa bala bantuan Mengejar, Wang Jiang dan dua orang lainnya tentu saja tidak ingin Tang Fang mundur dengan selamat Namun mereka tidak menyangka tetua Klan Tang ini adalah seorang Master Gu yang bertahan, dan juga memiliki Gu peringkat 3 langkah yang disebut, langkah lambat Gu ini, seperti namanya, bisa memperlambat kecepatan Master Gu untuk jangka waktu tertentu Wang Jiang dan dua lainnya tertahan, dan hanya bisa menyerah pada Tang Fang, dan menyerang tetua Klan Tang dengan sekuat tenaga Tetua Klan Tang kalah jumlah, meskipun dia memiliki Gu yang lambat, dia tidak bisa menghalangi mereka Pertama, dia terkena tinju Wang Jiang, dan kemudian bila angin, mematahkan lengannya Pada akhirnya, dia berubah menjadi es loli oleh bola salju dan mati di tempat Klan Tua, air mata mengalir di mata Tang Fang Pada saat dia tiba dengan bala bantuan, dia hanya bisa mengumpulkan mayat tetua Klan ini Api balas dendam berkobar dengan ganas di dadanya, tetapi dia tidak dapat menemukan musuhnya untuk saat ini Medan perang berada dalam kekacauan Sejumlah besar serigala mengamuk Selain itu juga ada kawanan rubah, kepiting aduan, rubah, kelelawar, dan lain sebagainya Logam, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, cahaya, kegelapan Segala macam serangan merobek langit dan mendarat di tanah Beberapa di antaranya menghancurkan bumi, beberapa di antaranya menyulut api, beberapa di antaranya menyebarkan embun beku, dan beberapa di antaranya adalah kilat yang menyelaukan Para Master Gu berteriak dan berteriak, ada yang menyerang, ada yang mundur, ada yang menyelamatkan, ada yang bertahan dengan nyawa mereka Pertempuran kacau yang melibatkan ratusan ribu orang memenuhi area seluas beberapa ribuli Hualala Tiba-tiba, gelombang biru megah yang membawa momentum dahsyat menghantam seperti naga ganas Sejumlah besar kelompok serigala dan Master Gu dilanda gelombang besar Medan perang dibersihkan dalam sekejap, dan padang rumput lembab membentuk beberapa genangan air besar Seorang guru Gu tertawa terbahak-bahak, dengan bangga berdiri di tengah-tengah medan perang Itu setan air Hao Ji Liu Murid Tang Fang menyusut, mengenali orang ini Mundur, ini adalah ahli tingkat atas peringkat 4, iblis tua dengan reputasi buruk Banyak dari Master Gu peringkat 3 yang masih hidup dengan bijak memilih mundur Tatapan tirani setan air dengan cepat menyapu, sebelum mendarat di Tang Fang yang memiliki orang paling banyak Master Gu peringkat 3 ini adalah sekumpulan nilai pertempuran di mata iblis air, mewakili hadiah besar setelah pertempuran Setan air menjulurkan lidah merahnya dan mengjilat bibirnya yang kering, wajahnya dipenuhi niat membunuh yang haus darah Kamu tidak beruntung bertemu denganku Setan air tertawa keras sambil mendorong telapak tangannya ke depan Peringkat 4, Air Terjun Gu Bam! Dalam sekejap, semburan air yang sangat besar menyembur keluar, menyerbu ke arah Tang Fang dan yang lainnya dengan momentum yang tak tertandingi Menghadapi serangan yang begitu dahsyat, Tang Fang merasa seperti sendirian Menghadapi tsunami, dia merasakan bencana besar, tetapi dia sendirian dan tidak berdaya Tuan Muda Ketiga, kami akan menahan mereka, cepat mundur Para tetua yang menyertainya mengertakkan gigi, melindungi Tang Fang di belakang mereka Mereka bekerja sama dan akhirnya berhasil memblokir air terjun tersebut Cepat pergi, para tetua mendesak, menyebabkan Tang Fang merasa tertahan Tunggu, aku akan mencari ayah untuk menyelamatkanmu Dia mengertakkan gigi, tapi pada akhirnya tidak punya pilihan selain pergi Hehehe Setan air tertawa terbahak-bahak saat dia bertarung dengan beberapa tetua keluarga Tang Serangannya sangat dahsyat, tekanan air yang besar menekan yang lain Meskipun para tetua suku Tang memiliki keunggulan dalam hal jumlah, mereka dirugikan dan sulit melawan Setelah beberapa putaran, beberapa tetua kehilangan nyawa mereka di tangan setan air Setelah lebih dari sepuluh putaran, hanya satu tetua yang tersisa, sisanya kehilangan nyawa Setan air tertawa dengan kejam, dan hendak menyerang lagi, ketika tiba-tiba, niat membunuh yang menusuk menyerangnya Pengalaman pertempuran Hao Jiliu yang kaya telah mengembangkan intuisi terhadap bahaya Dia bahkan tidak melihat, segera mundur, menyerap pada manfaat pertempuran yang akan dia peroleh tanpa ragu-ragu Suara mendesing Dengan suara lembut, saat dia mundur, bila angin empat daun merobek udara, melewatinya Bila angin berputar tanpa henti, setelah meleset dari sasarannya, ia membuat busur panjang di medan perang Kemanapun ia pergi, baik manusia atau binatang, mereka semua terpotong, darah berceceran, anggota badan berjatuhan di mana-mana Bila angin berwarna hijau muda membentuk busur panjang di udara, terbang kembali ke tangan pemilik aslinya Itu kamu, setan angin Tan Wu Feng Tawa gila setan air berangsur-angsur memudar, jejak keseriusan muncul di matanya Tan Wu Feng dan dia dikenal sebagai iblis kembar angin dan air, keduanya memiliki budidaya tingkat empat tingkat atas Suatu ketika, dimen air mengamuk di bagian timur dataran utara, sedangkan dimen angin mengamuk di bagian barat dataran utara Namun kemudian, Dong Fang Yuliang menggunakan skema untuk menangkap dan menundukkan Wind Demon Tan Wu Feng menjadi pengikut Dong Fang Yuliang, terikat pada suku Dong Fang Iblis air, tawa gilamu terlalu menusuk, Tuhan muda telah memerintahkanku untuk mengakhiri hidupmu di sini Setan angin Tan Wu Feng mengenakan jubah hijau, melayang di udara, memegang bila angin yang baru saja terbang kembali Sepanjang jalan, bila angin yang tersisa dengan tiga daun perlahan pulih dengan bala bantuan iblis angin, kembali ke kekuatan bila angin empat daun Biasanya, bila angin tidak dapat diambil setelah dikirim, Wind Demon memegang bila angin seolah-olah itu adalah mainan, menunjukkan kendali luar biasa terhadap angin Huh, sepertinya kamu telah diajar dengan baik oleh gurumu selama ini Kamu menjadi sombong, setan air menyeringai dan menatap setan angin seperti elang Ekspresi Wind Demon berubah suram, dia melambaikan tangannya dan menembakkan bila angin empat daun, sementara tubuhnya melesat lurus ke arah Water Demon seperti anak panah Datang, setan air tidak takut, gelombang besar muncul di bawah kakinya Dia menginjak ombak dan menyerbu ke arah langit Ledakan Di tengah ledakan hebat, angin meneru dan ombak membubung ke langit, pertarungan antara pakar peringkat empat dimulai Para Master Gu di sekitarnya dengan cepat mundur dan menjauh, tak lama kemudian, medan perang khusus diciptakan untuk dua iblis angin dan air Tidak hanya mereka berdua, setelah beberapa waktu, para ahli Gu Master peringkat empat juga telah menemukan lawan mereka Di medan perang yang kacau, lebih dari sepuluh lingkaran pertempuran diciptakan Lingkaran pertempuran tidak tetap, tetapi bergerak perlahan bersama kedua sisi Setelah kekuatan tempur tingkat tinggi diperbaiki, seluruh medan perang menjadi jelas Pertama, para ahli peringkat empat bertarung berpasangan, menciptakan lingkaran pertempuran besar Di sekitar lingkaran pertempuran besar, ada banyak lingkaran pertempuran skala kecil Para Master Gu peringkat tiga bertarung dengan nyawa mereka Lebih jauh lagi ada Master Gu peringkat dua dan peringkat satu, yang membentuk kelompok dan bekerja sama satu sama lain dalam pertempuran Fang Yuan mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan kelompok serigalanya Kedua pasukan menemui jalan buntu Biasanya, saat ini, pihak yang pertama kali merusak keseimbangan akan mengambil inisiatif dan mengumpulkan keunggulan Setelah mengumpulkan cukup keuntungan, hal itu bisa berubah menjadi kemenangan Baik itu Heilulan atau Dongfang Yuliang, mereka mengetahui hal ini Dengan demikian, pandangan mereka tertuju pada pasukan elit di tangan mereka Pasukan elit ini berjumlah tiga hingga empat ratus atau lima hingga enam ratus Mereka memiliki konfigurasi cacinggu yang sama dan menerima pelatihan ketat yang sama Mereka dapat langsung meledak dengan kekuatan besar Itu adalah senjata tajam yang bisa bergerak tanpa hambatan di medan perang Itu adalah kartu truf dari komandan kedua belah pihak Tidak semua klan memiliki kemampuan membentuk pasukan elit Heilulan memiliki lima pasukan elit Di tangan Dongfang Yuliang, ada enam Dongfang Yuliang pertama kali mengirimkan seratus bunga pasukan elit Ini adalah pasukan elit klan Hua Mereka lemah dalam serangan dan pertahanan Namun berspesialisasi dalam penyembuhan Begitu pasukan elit ini bergerak Mereka segera menyembuhkan sejumlah besar korban luka dan menstabilkan situasi Sehingga memberikan dukungan besar kepada para master Gu Akar Rumput Suku Dongfang Heilulan berada di tenda utama Melihat pemandangan ini, dia mendengus dan memerintahkan pasukan elit kupu-kupu biru Untuk menyerang dan membunuh pasukan elit seratus bunga Pasukan elit kupu-kupu biru berjumlah lima ratus orang Setelah menghindari Gu Master peringkat empat Mereka dengan mudah menembus medan perang yang padat dan menyerang pasukan elit seratus bunga Saat mereka akan berhasil Tiga kelompok pasukan elit menyerbu dari timur, selatan dan barat Membentuk pengepungan di sekitar pasukan elit kupu-kupu biru Ternyata Dongfang Yuliang sudah membuat pengaturan Menggunakan pasukan elit seratus bunga sebagai umpan untuk melakukan penyergapan semacam itu Heilulan tentu saja tidak ingin melihat pasukan elit kupu-kupu biru binasa Dia segera mengirimkan pasukan elit lainnya untuk menyelamatkan mereka Pasukan elit dari kedua belah pihak dengan cepat berkumpul, membentuk lapisan pengepungan Pertempuran kembali menemui jalan buntu Tuan pemimpin suku, biarkan aku memimpin pasukan dan membunuh mereka semua Dongfang dia tidak bisa menahan diri dan meminta untuk melawan Dongfang Yuliang perlahan menggelengkan kepalanya, tidak mengizinkannya Dongfang dia adalah komandan pasukan elit panah bulu suku Dongfang Dia memiliki budidaya tingkat empat tingkat atas Namun selama pasukan elit panji hitam suku Hei tidak bergerak, pasukan elit panah bulu ini hanya bisa menekan keadaan Dongfang Yuliang perlahan melihat sekeliling medan perang, melihat keseluruhan situasi Dia menghibur Dongfang si, elder si, jangan tidak sabar, kamu tidak dibutuhkan saat ini Situasi saat ini sudah sesuai ekspektasi saya Sambil berkata begitu, ia tersenyum ringan dan menoleh ke sisi lain Lalu berkata kepada tiga master gu jalur perbudakan, kalian bertiga, ini saatnya menunjukkan kekuatan kalian 516 Mendengar instruksi Dongfang Yuliang, Esuan Ming, Jiang Wan San dan Wei Xin saling berpandangan dan mengangguk Mengaktifkan cacing gu mereka bersama-sama Peringkat 3, hati roh raksasa gu, menguatkan jiwa Peringkat 2, suara hati gu, mengaktifkan suara batin Peringkat 2, suara harmoni gu, menggemakan suara batin Peringkat 3, jiwa terbang gu, jiwa meninggalkan tubuh Peringkat 3, rantai jiwa gu, yang menghubungkan rantai tersebut Peringkat 4, gabungkan jiwa gu, tiga jiwa bergabung menjadi satu, jiwa dan tubuh menyatu menjadi satu Jurus mematikan, jiwa kombinasi tiga hati Ledakan Dengan ledakan yang tidak jelas, jiwa ketiga master gu terbang keluar dari tubuh mereka dan untuk sementara menyatu menjadi satu di udara di atas kepala mereka Seketika, dalam radius 200 Li, semua master gu dengan setidaknya 500 tingkat jiwa manusia merasakan keagungan jiwa menyebar dan menekan hati mereka Dan para master gu yang level jiwanya di bawah 500 orang tidak merasakannya sama sekali Tekanan ini, telah mencapai tingkat jiwa 1400 manusia, seperti yang diharapkan dari jiwa kombinasi tiga hati Fang Yuan segera merasakannya dan melihat ke arah tenda utama suku Dongfang Dia awalnya adalah seribu jiwa manusia, tetapi setelah menderita ledakan jiwa sebelumnya, meskipun dia menghindari sebagian besar dampaknya, dia masih terluka Pada awalnya, dia telah jatuh ke tingkat 800 jiwa manusia, tetapi setelah pulih, dia telah pulih ke tingkat 900 jiwa manusia 900 jiwa manusia secara alami tidak dapat dibandingkan dengan 1400 jiwa manusia musuh Sayangnya, ada terlalu banyak orang di pasukan aliansi, aku tidak bisa melarikan diri Kalau tidak, aku bisa memasuki gunung Danghun dan menggunakannya ligu untuk menyembuhkan luka jiwaku dengan mudah Fang Yuan menghela nafas dalam hati dan mengerahkan kelompok serigala di bawahnya Serigala malam, serigala air, serigala angin, dan serigala penyu dalam jumlah besar berkumpul menjadi pasukan besar dan menyerang tenda utama musuh seperti sungai yang luas Wolf King, biarkan kami merasakan gerakan hebatmu hari ini Wei Xin, E Suan Ming dan Jiang Wan San berbicara pada saat yang bersamaan Karena jiwa mereka untuk sementara menyatu, setiap tindakan mereka tersinkronisasi Di bawah mobilisasi mereka, sejumlah besar kepiting penjepit baja, kepiting bor kristal, dan kepiting udara besar berkerumun dan dengan cepat membentuk garis pertahanan yang kokoh dalam beberapa saat Serigala yang menyerang menghantam garis pertahanan seperti banjir yang menerjang bendungan Cangkang kepiting yang kokoh berbenturan keras dengan taring dan cakar serigala yang tajam Fang Yuan mendengus dingin, dia berdiri di belakang badak berkepala kembar dan menatap kekejauhan Di bawah komandonya yang luar biasa, seluruh kawanan serigala menyerbu ke depan dalam gelombang, dan garis depan yang dibentuk oleh kawanan kepiting segera menjadi berbahaya Ini adalah serangan gelombang sembilan kali lipat Cepat, dukung aku, kawanan kepiting saya tidak dapat bertahan lebih lama lagi Begitu Wei Xin memikirkan hal ini, dua orang lainnya merasakannya Di bawah pengaruh jiwa kombinasi tiga hati, seolah-olah mereka adalah satu orang Semua pemikiran dan pemikiran mereka dapat didengar oleh orang lain pada saat yang bersamaan Tidak perlu khawatir, gerombolan buaya saya ada di sini Ekspresi Esuan Ming tegas, matanya dipenuhi kegembiraan dan semangat juang Pihak lainnya adalah Wolf King yang terkenal Mampu bertukar pukulan dengan keberadaan seperti itu benar-benar merupakan kehidupan yang berharga Di bawah kendalinya, sejumlah besar buaya berkaki enam, buaya lava, buaya batu, dan buaya bayangan segera muncul di garis pertahanan Garis pertahanan yang berada di ambang kehancuran menjadi tidak bisa dihancurkan dengan suntikan kekuatan baru ini Baik itu kepiting atau buaya, mereka semua adalah binatang buas dengan pertahanan luar biasa Pada saat yang sama, di bawah pengaruh jiwa kombinasi tiga hati, mereka seperti tiga orang yang menyatu menjadi satu Kemampuan mereka untuk mengendalikan kelompok binatang telah meningkat tajam, mencapai tingkat master perbudakan Henry Fang menyipitkan matanya, dia tidak menunjukkan ketidaksabaran setelah menyerang dalam waktu lama tanpa hasil Karena serangannya yang ganas tidak dapat menjatuhkan mereka, dia dengan bijak memperlambat serangannya Dia tidak sepenuh hati fokus mengendalikan kelompok binatang, tetapi membagi setengah perhatiannya untuk mengamati seluruh medan perang Musuhnya bukan hanya Jiang, Wei, dan E Sebagai sosok penting, dia memiliki kekuatan tempur untuk mempengaruhi keseluruhan situasi Kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh pakar pedang bayangan Bian Shisuan Sejak awal pertarungan, pakar pedang bayangan belum menunjukkan dirinya Kemungkinan besar dia diam-diam mengamati Fang Yuan, mencoba mencari peluang bagus untuk membunuhnya Namun di samping Fang Yuan berdiri pakar Gu Master Peringkat 5, Hei Lulan Mungkin karena ini, ahli pedang bayangan tidak menunjukkan dirinya Tepat pada saat ini, di atas kelompok serigala, sekelompok besar kelelawar berwarna merah darah muncul Kelelawar ini memiliki empat sayap yang tajam dan keras seperti pisau Di bawah serangan kelompok kelelawar, kelompok serigala menderita banyak korban jiwa Kelompok buaya dan kelompok kepiting mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik Mendorong garis depan ke depan sebanyak seratus langkah Seperti yang diharapkan, itu adalah kelompok kelelawar darah Jiang Wanshan Tatapan Fang Yuan berbinar, tapi dia tidak terkejut Dengan bantuan informasi suku Hei, dia memiliki pemahaman yang baik tentang ahli Gu Master Musuh Dia sudah menduga sebelumnya bahwa Dong Fang Yuli yang tidak memiliki Master Perbudakan Untuk melawannya, dia secara alami harus menggunakan jiwa kombinasi tiga hati Dan orang-orang penting yang menggunakan jurus mematikan ini kemungkinan besar adalah tiga Master Gu Perbudakan Terkuat Sekarang, di bawah penyelidikan Fang Yuan, tentu saja, mereka adalah Jiang Wanshan, Wei Xin, dan E Suan Ming Serangan kelompok kelelawar berdarah itu sangat dahsyat Begitu mereka bergabung, mereka mengubah arah medan perang kecil ini Kelompok serigala, yang berada di atas angin, mundur selangkah demi selangkah Sementara itu, kelompok buaya dan kelompok kepiting memanfaatkan situasi tersebut untuk melancarkan serangan Kepiting air lumpur, kepiting udara kecil, kepiting udara besar, kepiting penjepit baja, kepiting bor kristal, buaya berkaki enam, buaya lava, buaya batu, dan buaya penjarah bayangan membentuk pasukan campuran Seperti tangan besi yang terulur, mereka mengalahkan kelompok serigala di sepanjang jalan dan langsung menyerang tenda utama suku Hei Menurut akal sehat, sulit bagi para Master Perbudakan Gu untuk bekerja sama Kelompok binatang campuran malah saling menghalangi, satu tambah satu kurang dari dua Tapi Wei, Jiang, dan E, di bawah jiwa kombinasi tiga hati, jiwa mereka menyatu menjadi satu, membentuk efek campuran di mana satu tambah satu lebih dari dua Saudara San Yin, melihat serangan kuat dari kelompok monster campuran, ekspresi Hei Lulan merosot saat dia merasakan tekanan Jika dia membiarkan kelompok binatang ini menyerang, dia harus menggunakan pasukan elit spanduk hitam terlebih dahulu Namun dengan cara ini, Dong Fang Yu yang masih memiliki pasukan elit panah dan tidak akan mampu menahan mereka Skala kemenangan secara bertahap akan condong ke sisi lain Fang Yuan merendahkan suaranya dan berkata kepada Hei Lulan, pihak lain memiliki kelompok kelelawar berdarah dengan serangan yang ganas Kelompok serigalaku tidak akan mampu melawan mereka di udara Lebih penting lagi, pihak lain menggunakan jiwa kombinasi tiga hati, jiwa mereka berada pada tingkat jiwa seribu manusia Menyebabkan kelompok binatang campuran dikendalikan oleh satu orang Jika kita bisa menghentikan gerakan mematikan ini, kelompok monster campuran akan runtuh tanpa perlawanan Hei Lulan mengerutkan kening dalam-dalam, kilatan tak menyenangkan muncul di matanya saat dia mengambil keputusan Saudara San Yin, lebih perhatianlah, aku akan segera mengakhiri pertempuran ini Tiba-tiba dia mengulurkan lengan setebal pahanya, tangan kanannya membentuk cakar dengan telapak tangan menghadap ke atas Aura peringkat lima tiba-tiba naik, laut purba dicelahnya dengan cepat turun saat sejumlah besar esensi purba ditanamkan ke dalam empat gu Suku Dongfang memiliki jiwa kombinasi tiga hati, suku Hei Ku juga memiliki dark vortex Hei Lulan tertawa dengan kejam, niat membunuh yang kuat muncul di dadanya Suara mendesing Arus bawah hitam pekat muncul entah dari mana, berputar ringan di udara sebelum mengalir ke telapak tangan kanannya Berikutnya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat Dalam sekejap mata, ratusan dan ribuan arus bawah dihasilkan satu demi satu Berkumpul menuju cakar kanan Hei Lulan seperti sungai yang mengalir ke laut Wuss! Arus bawah yang tak terhitung jumlahnya dihasilkan dengan cepat, menyatu satu sama lain dan benar-benar menciptakan suara angin menderu Arus bawah setebal jari ini menyatu, mula-mula membentuk setitik cahaya hitam Kemudian, ketika arus bawah dalam jumlah besar terus mengalir Titik hitam itu perlahan-lahan melebar, membentuk bola hitam seukuran kepalan tangan Bola hitam itu dalam dan tak terduga, seolah-olah terkondensasi dari langit malam yang lebat Bahkan pandangan seseorang pun akan tersedot ke dalam, menyebabkan orang merasa takut Namun ketika Hei Lulan melihat bola hitam di tangannya, dia mengungkapkan kegembiraan yang luar biasa, serta niat membunuh yang gila Dongfang berat, ambil ini, Hei Lulan tiba-tiba berteriak, tubuhnya tiba-tiba menghilang dari tempatnya Saat berikutnya, dia muncul di langit di atas tenda utama musuh Mati, Hei Lulan tertawa gila-gilaan, dia membalik pergelangan tangan kanannya, seolah-olah dia membawa beban seribukati Dia dengan keras mendorong bola hitam di tangannya ke arah Dongfang Yuliang Mengikuti gerakannya, ukuran bola hitam kecil itu membesar secara gila-gilaan, dan dalam beberapa saat, itu menjadi seukuran gunung kecil Bola raksasa berwarna hitam pekat itu tampak bergerak lambat, namun sebenarnya bergerak sangat cepat Itu menutupi sinar matahari, menimbulkan bayangan besar di tanah Bola raksasa itu bahkan belum hancur, tetapi semua ahli Gu Master di tenda utama merasakan kepanikan, seolah-olah hari kiamat sudah dekat Mereka menatap bola raksasa yang menekan, tubuh mereka seberat timah Mereka ingin mundur, tetapi sulit bagi mereka untuk bergerak Sialan, itu adalah pusaran gelap gerakan pembunuh suku Hei Mundur, cepat mundur! Para Master Gu berteriak, mereka tidak bisa mengerahkan keinginan untuk melawan Keputus asaan muncul di wajah Wei Xin dan dua lainnya Mereka berada di bawah kombinasi jiwa tiga hati, untuk menghilangkan gerakan mematikan ini, mereka membutuhkan setidaknya lima menit Namun sudut bibir Dongfang Yuliang sedikit melengkung Dia memandang ke langit, dalam pandangannya, bola hitam itu semakin besar, tetapi ekspresinya acuh tak acuh, seperti yang kuduga Hei Lulan, aku sudah lama menunggu gerakanmu ini Dia sedikit mengangkat kaki kanannya, dan dengan ringan menginjak awan putih di bawahnya Awan putih yang semula tenang mulai mendidih seperti air mendidih, dan dalam sekejap mata, awan dan kabut bergulung dan membentuk pusaran besar Pusaran itu perlahan bergerak ke atas, seperti raksasa membuka mulutnya, menelan bola hitam Ini, Hei Lulan kaget dan marah, melihat pemandangan ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Dongfang Yuliang Hei Lulan telah memasang jebakan ini dengan cermat, menunggu Hei Lulan terjatuh ke dalamnya Biar ku beritahu, ini adalah pusaran awan pembunuh yang telah aku rancang dengan cermat selama tiga tahun, ini khusus digunakan untuk menangani pusaran gelapmu Hei Lulan, kamu telah kalah, sama seperti beberapa tahun yang lalu Dongfang Yuliang menyatakan pemenangnya Sialan, Hei Lulan mengertakkan gigi, dahinya dipenuhi keringat Dia ingin berhenti, tetapi pusaran awan itu dengan kuat menyedot pusaran gelapnya Senyuman di wajah Dongfang Yuliang semakin lebar, dia berseru, Dong Pokong, Bian Si Suan Suaranya tidak nyaring, tapi di bawah pengaruh cacinggu, suaranya terdengar jelas di telinga semua orang Mendengar perintahnya, pakar pedang bayangan, yang telah lama bersembunyi, berubah menjadi bayangan dan merayap di tanah Tiba di kaki badak berkepala dua dalam sekejap mata Dan di saat yang sama, sambaran petir melintas di langit, menembus medan perang dan tiba di depan badak berkepala dua Petir itu menghilang, berubah menjadi pria gaga berani di udara, menerkam ke arah Fang Yuan Petir terbang Dong Pokong, ahli pedang bayangan Bian Si Suan 517 Dongfang Yuliang layak menjadi master gu jalur kebijaksanaan, dia telah secara akurat menyimpulkan reaksi Hei Lulan Gerakan pembunuh jiwa kombinasi tiga hati hanyalah umpan untuk memikat Hei Lulan agar menyerang Selanjutnya, Dongfang Yuliang dengan santai mengungkapkan kartu asnya, sebuah gerakan mematikan yang khusus menahan pusaran gelap, menjebak Hei Lulan Hei Lulan awalnya berada di tenda utama, tapi sekarang dia terjebak, penjaga di sekitar Fang Yuan turun drastis Mengambil kesempatan ini, pakar pedang bayangan Bian Si Suan melancarkan serangan dan menyerbu ke dalam tenda utama, mencoba membunuh Fang Yuan lagi Selama Fang Yuan meninggal, kelompok serigala akan segera bubar dan skala kemenangan akan condong ke arah pasukan aliansi Dongfang Untuk memastikan keberhasilan taktik pemenggalan kepala ini, Hei Lulan tidak hanya mengatur pakar pedang bayangan, tapi juga master gu yang lebih kuat Dia adalah Dongpokong, yang dikenal sebagai petir terbang Dia adalah salah satu dari sedikit master terbang di dataran utara, seorang master gu jalur petir dengan budidaya tingkat 4 tingkat atas Bahkan dalam pertarungan kacau sebelumnya, dia tidak bergerak dan bertahan sampai sekarang Baru sekarang dia mengungkapkan niat sebenarnya dan memukau dunia Lindungi Raja Serigala Bajingan, jangan pernah berpikir untuk berhasil Raja Serigala, cepat pergi Master gu peringkat 6 di sekitar tenda utama melompat dan berusaha memblokir Dongpokong dan Bian Sisuan Enyahlah, Dongpokong berteriak dingin, kilat di sekelilingnya tiba-tiba meningkat Tiga master gu di depannya tersambar petir dan cacing gu pertahanan mereka langsung hancur, dua meninggal dan satu terluka Hehehe, Bian Sisuan terkekeh dan berubah menjadi bayangan hitam Dengan cepat bergerak mengelilingi para master gu yang menghalanginya seperti ular berbisa Dan dalam beberapa saat, dia sudah berada di belakang mereka Apa? Kecepatan ini? Apakah ini kekuatan sebenarnya dari ahli pedang bayangan? Ketiga gu master merasa ngeri, mereka berbalik dan hanya bisa melihat punggung anggun Bian Sisuan Mereka ingin mengejar, tetapi ternyata mereka tidak bisa bergerak Tangan dan kaki mereka semua diikat dengan bayangan hitam, seolah-olah diikat dengan tali, menahannya dengan kuat Menghadapi serangan menjepit dari Dongpokong dan pendekar bayangan, ekspresi Fang Yuan berubah Kepanikan muncul di matanya, dia buru-buru mundur dan berteriak pada saat yang sama Cepat, seseorang datang dan lindungi aku Jangan khawatir, Raja Serigala Hei Siu Yi dalam keadaan siaga Orang terakhir yang berdiri di samping Fang Yuan adalah seorang pria berjubah hitam dengan ekspresi dingin di wajahnya Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan Fang Yuan Kamu mendekati kematian, Dongpokong berteriak keras Petir menyambar di sekujur tubuhnya, membentuk tombak yang menusuk Hei Siu Yi dengan keras Bian Sisuan dengan dingin mendengus Dengan jentikan ringan di pergelangan tangannya, bayangan pedang langsung keluar Ekspresi Hei Siu Yi tidak berubah saat menghadapi serangan gabungan dari dua pembangkit tenaga listrik Dia tiba-tiba meletakkan kedua telapak tangannya di depan dadanya dan dengan liar mengerahkan esensi sejatinya Ledakan Saat berikutnya, dia mengaktifkan semua pertahanannya 56 Flying Bond Seal terbang pada saat yang sama dan memblokir di depannya Lingkaran cahaya hijau zamrut terbang di atas kepalanya dan menerangi area dalam jarak seratus langkah Cahaya hitam memancarkan kilau seperti baja dan membentuk baju besi yang sangat tebal yang menutupi seluruh tubuhnya Sembilan wajah hantu dengan warna berbeda mengeluarkan isak tangis dan ratapan saat mereka melayang di sekelilingnya Pada saat yang sama, ada angin berminyak berwarna coklat tua bertiup di antara Flying Bond Seal Tombak petir Dongpokong menembus tujuh perisai tulang terbang dan menembus angin berminyak berwarna coklat tua, namun diblokir oleh Black Light Armor Bayangan pedang Bian Si Suan membombardir perisai itu, menghancurkan 18 perisai itu Namun karena terhalang oleh angin berminyak, bayangan pedang itu sepertinya telah tenggelam ke dalam lumpur dan kehilangan momentumnya, tidak lagi menimbulkan ancaman apapun Hei Si Uyi adalah tangan kanan Hei Lulan, dan juga salah satu dari tiga komandan pasukan elit Spanduk Hitam Dia paling mahir dalam pertahanan Dongpokong dan Bian Si Suan menghadapi Hei Si Uyi yang fokus pada pertahanan dan sebenarnya terjerat beberapa saat, tidak mampu menerobos Hei Si Uyi menderita kekalahan telak melawan Mo Si Kuang sebelumnya Namun ini tidak berarti kekuatannya rendah, melainkan lawannya terlalu kuat Dalam kontes istana kekaisaran ini, dia adalah jenderal nomor satu di dataran utara Sekarang, menghadapi serangan gabungan dari ahli petir terbang dan pedang bayangan, dia memblokir kiri dan kanan, dan setelah selusin putaran, dengan kuat melindungi Fang Yuan di belakangnya Kombinasi cacinggu miliknya sangat masuk akal, fokus pada pertahanan dan pertimbangan yang cermat Dongpokong dan Bian Si Suan mencoba menerobos beberapa kali, namun semuanya kembali tanpa hasil Buntut dari pertempuran sengit tersebut menyengat badak berkepala dua yang mereka tunggangi Badak raksasa itu menjerit kesakitan dan melebarkan kukunya, tidak membedakan kawan dan lawan, mengamuk dan menginjak-injak di mana-mana di medan perang Ekspresi Hei Si Uyi menjadi semakin berat Pertarungan yang intens telah menyebabkan esensi purbanya dikonsumsi dengan sangat cepat, dan telah mencapai titik terendah Tapi lawannya adalah dua orang, dan konsumsi cairan primeval mereka hanya setengah dari konsumsi Hei Si Uyi Hei Si Uyi sekarang menghadapi pilihan yang sulit Pilihan pertama adalah terus bertahan sampai mati, mengabaikan konsumsi cairan primeval, dan berharap Hei Lulan kembali, atau bala bantuan lain tiba tepat waktu Tapi sekarang badak berkepala dua itu berlarian dengan liar, ia sudah jauh dari lokasi aslinya, dan bala bantuan harus melewati medan perang, seberapa besar kemungkinan mereka tiba tepat waktu Pilihan kedua adalah menghemat konsumsi cairan primeval Namun dengan cara ini, pertahanannya akan melemah, dan kemungkinan ditembus musuh akan meningkat tajam Begitu pertahanannya dipatahkan, Fang Yuan di belakangnya akan terjerumus ke dalam situasi berbahaya Apa yang harus dia pilih? Keragu-raguan muncul di mata Hei Si Uyi, tapi dia dengan cepat mengambil keputusan Pertahanannya mulai menyusut secara bertahap, dan dia tidak lagi proaktif melawan serangan kuat musuh Dong Po Kong dan Bian Sisuan segera merasakan perubahan pada Hei Si Uyi, dan menerobos beberapa kali, itu sangat berbahaya, dan mereka hampir berhasil Sekalipun identitas Raja Serigala penting dan berkaitan dengan situasi secara keseluruhan, meskipun Hei Si Uyi ditunjuk oleh Hei Lulan untuk melindungi Chang San Yin Namun pada saat kritis ini, dengan nyawanya sendiri yang dipertaruhkan, Hei Lulan tidak bisa mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Chang San Yin Bertarung Jika orang di belakangku adalah Tuan Hei Lulan, aku pasti akan mempertaruhkan nyawaku untuk melindunginya Tapi Chang San Yin adalah orang luar, dia biasanya sangat sombong dan meremehkanku, mengapa aku harus mengorbankan diriku demi orang seperti itu? Bahkan jika Wolf King mati, kita masih memiliki pasukan bendera hitam, kita masih seimbang Hem, aku harus menjaga tubuhku yang berguna dan terus mengabdi pada klan Pikiran Hei Si Uyi berputar saat dia mencoba melepaskan diri dari situasi tersebut, dan perlahan-lahan merasa nyaman Dia awalnya ingin melindungi Fang Yuan di belakangnya, tapi sekarang dia hanya peduli pada dirinya sendiri, dan konsumsi esensi purba segera turun Inilah saatnya, tumpang tindi bayangan Gu Tiba-tiba, sebuah cacat muncul di mata Bian Si Suan, dan matanya bersinar terang saat dia mengambil kesempatan ini, mengaktifkan cacing Gu yang dia pinjam dari Dong Fang Yuliang Gu bayangan yang tumpang tindi ini adalah Gu peringkat 4 yang langka, sangat sulit dibeli di pasar, dan harganya tidak kalah dengan sebagian besar Gu peringkat 5 Awalnya, Bian Si Suan dan Dong Fang Yuliang sepakat bahwa jika mereka berhasil membunuh Fang Yuan, Gu ini akan menjadi hadiahnya Namun pembunuhan Bian Si Suan gagal, dan ledakan otak Gu yang dia tanam juga ditangani oleh Fang Yuan Dengan harga dirinya, dia secara alami tidak mau menerima bayangan Fu yang tumpang tindi ini Namun sebelum pertempuran ini, Dong Fang Yuliang berhati-hati dan meminjamkan Gu ini padanya Bayangan Gu yang tumpang tindi, bagi orang lain, mungkin hanya Gu peringkat 4 Namun bagi Bian Si Suan, hal itu dapat meningkatkan kekuatan bertarungnya secara tajam, dan jauh lebih berharga daripada Gu peringkat 5 Di bawah pengaruh bayangan Gu yang tumpang tindi, beberapa bayangan pedang Bian Si Suan saling tumpang tindi satu demi satu Dan dalam beberapa kedipan mata, hanya satu pedang yang tersisa dari langit yang dipenuhi bayangan pedang Bayangan pedang ini menakutkan dan mendalam, seolah-olah memiliki substansi, menutupi semua serangan secara bersamaan Bian Si Suan menusupkan pedangnya ke depan dengan efek yang menakjubkan, dengan mudah menembus pertahanan seperti pisau yang memotong tahu, dan menyerang ke arah Wolf King Garis pertahanan yang sudah lama tidak ditembus akhirnya dipatahkan Melihat ini, Dong Po Kong menghela nafas lega, dan dengan cepat berselisih dengan Hei Si Uyi, memperjuangkan kesempatan bagi Bian Si Suan Tapi Hei Si Uyi melihat situasinya tidak ada harapan, dan sudah berniat mundur Sekarang pakar pedang bayangan menyerbu ke arah Chang San Yin, ini adalah kesempatan bagus baginya untuk mundur, bagaimana mungkin dia tidak mengambilnya Karena itu, dia dengan cepat mundur dan melompat dari punggung badak berkepala dua yang tebal Dong Po Kong melihat pelarian Hei Si Uyi dengan heran, dan ragu-ragu sejenak, merasa bahwa dia harus segera membunuh Wolf King, dan hanya bisa melepaskan Hei Si Uyi Namun ketika dia berbalik, dia melihat pedang bayangan Bian Si Suan telah menembus dada Chang San Yin Bian Si Suan telah menusuk begitu dalam hingga hanya gagang pedang bayangan yang tersisa, menempel di dada Fang Yuan Dan bila pedangnya menonjol keluar dari punggung Fang Yuan Raja Serigala, ingat, orang yang membunuhmu adalah ahli pedang bayangan Bian Si Suan Mata Bian Si Suan memerah, dan wajahnya dipenuhi kegembiraan Raja Serigala yang terkenal, yang namanya menyebar ke seluruh dataran utara, telah mati di tangannya Kemuliaan semacam ini, rekor pertempuran yang gemilang seperti ini, membuatnya gemetar kegirangan Kesuksesan, Dong Pokong juga sangat gembira melihat adegan ini Dengan kematian Wolf King, pasukan kita akan berada di atas angin, kemenangan tidak jauh lagi Jauh dari sana, Dong Fang Yu Liang, yang telah mengamati pertempuran menggunakan investigasi Gu Mengepalkan tinjunya dengan penuh semangat Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Heilulan yang sedang bersaing dengan pusaran awan di atasnya Dan menunjukkan senyuman tenang, Heilulan, Chang San Yin telah dipenggal Jika Anda berhenti sekarang dan mengaku kalah, saya akan memberi Anda posisi jenderal, dan Anda masih memiliki kesempatan untuk memasuki istana kekaisaran Namun yang mengejutkannya, bukan saja Heilulan tidak marah karena merasa terhina Dia malah menunjukkan senyuman sinis, Dong Fang Yu Liang, buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik Di saat yang sama, seruan Bian Si Suan dan Dong Pokong terdengar dari punggung badak berkepala dua Hem, Dong Fang Yu Liang segera merasakan firasat buruk, dan segera menggunakan investigasi Gu untuk melihat ke belakang Dia melihat Chang San Yin telah berubah menjadi genangan air, dan beberapa cacing Gu terbang keluar Gambar air Gu tertinggal di dalam air, hampir terbelah menjadi dua oleh pedang bayangan, kepala dan ekornya hanya dihubungkan oleh lapisan kulit Gambar air Gu ini milik setan air Hao Ji Liu Saat itu, di pertemuan pahlawan, dia menggunakan gambar air Gu untuk menipu semua orang dan membunuh Fire Prodigal Chaiming Sebelum pertempuran, Fang Yuan menyukai metode ini, dan menemukan Hei Lu Lan berkonspirasi dengannya Agar pengaturan ini tidak bocor, hanya mereka bertiga yang mengetahuinya Tubuh asli Fang Yuan tidak berada di tenda utama, melainkan tersembunyi di sudut medan perang Dia menggunakan Gu Wolf Care untuk mengamati medan perang dan memerintahkan kelompok monster untuk bertarung Percakapan dengan Hei Lu Lan tadi juga merupakan ilusi yang tercipta melalui serangkaian cacing Gu Sial, ini palsu Dimanakah Chang San Yin yang asli? 518 Berdiri di punggung badak berkepala dua, pakar pedang bayangan dan petir terbang sedang berpatroli di sekitarnya Medan perang berada dalam kekacauan, tiga dari selusin pertarungan gu master peringkat empat telah menentukan pemenangnya Di antaranya, suku Hei menang dua kali dan suku Dong Fang menang satu kali Beberapa pasukan elit masih terjerat satu sama lain Karena skema Dong Fang Yu Liang, suku Hei sedikit dirugikan dalam aspek ini Kelompok Serigala, Kelompok Buaya, Kelompok Kepiting, dan Kelompok Kelelawar juga menemui jalan buntu Fang Yuan tidak terlihat, tidak ada yang tahu di mana dia bersembunyi Ekspresi Bian Sisuan dan Dong Pokong semakin gelap setelah pencarian mereka gagal Dong Fang Yu Liang dengan cepat menerima kekalahan ini dan tertawa terbahak-bahak, ini agak menarik Tapi saya sudah menduganya, selama Wolf King terus memimpin Kelompok Serigala Fluktuasi jiwanya tidak akan bisa disembunyikan dan dia akan ditemukan cepat atau lambat Hei Lulan, kekalahanmu hanya penundaan sementara Hahaha, Hei Lulan mengangkat kepalanya dan tertawa Tawanya dipenuhi dengan rasa jijik Dong Fang, apakah menurutmu aku ditahan olehmu? Mengatakan demikian, kulitnya menjadi hitam pekat seperti malam Di saat yang sama, asap hitam mengepul dari pori-pori di sekujur tubuhnya Asap hitam membubung dan dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya Dalam waktu singkat, Hei Lulan berubah menjadi asap hitam berbentuk manusia Asapnya mengepul berbentuk spiral dan dari luar, hanya sepasang mata merah haus darah yang terlihat Dalam hati Dong Fang Yu Liang, firasat yang kuat muncul Pikiran untuk mundur segera terlintas di benaknya Namun meskipun pusaran awan menahan pusaran gelap dan menahan Hei Lulan Namun, dari sudut pandang lain, bukankah pusaran gelap juga menahan pusaran awan? Saat berikutnya, asap hitam yang diubah Hei Lulan memasuki pusaran gelap Tidak baik, Dong Fang Yu Liang langsung merasakan darahnya menjadi dingin Tapi sudah terlambat Bola hitam besar itu sebesar bukit dan awalnya ditelan perlahan oleh pusaran awan Namun kini, pusaran gelap itu menyusut lagi Pusaran awan tidak dapat bereaksi tepat waktu dan dengan cepat ditarik kembali Namun, di saat berikutnya, pusaran gelap itu tiba-tiba meluas dengan hebat Tidak, ini lebih seperti ledakan daripada perluasan Timur Yu Liang kaget Tidak ada suara, itu adalah ledakan tanpa suara Pusaran awan hanya bertahan selama tiga tarikan napas sebelum dipecah oleh pusaran gelap Bola gelap terus meluas, seperti monster prasejarah yang membuka mulutnya untuk melahap segalanya, termasuk manusia dan binatang Hanya ketika seluruh medan perang dalam radius 10 mil tertutup seluruhnya Barulah bola cahaya hitam setengah lingkaran tiba-tiba menghilang Tidak ada gelombang suara yang dihasilkan oleh ledakan konvensional, juga tidak ada gelombang udara Ledakan aneh dan kejam ini memiliki kekuatan korosif yang sangat besar, serta racun berbahaya yang dapat melelehkan segalanya Setelah pusaran menghilang, medan perang dalam radius 10 mil telah dibersihkan sepenuhnya Hanya menyisakan Hei Lulan di udara dan Dongfang Yu Liang di lubang yang dalam Yang lainnya semuanya terkorosi oleh ledakan pusaran gelap Hei Lulan melihat ke arah Dongfang Yu Liang di bawahnya Dia terengah-engah, dia sangat kelelahan dan seluruh tubuhnya bermandikan darah hitam merah Tapi bibirnya melengkung menjadi senyuman gila dan menyeramkan Hahaha, Dongfang Yu Liang bisa memikirkan gerakan pembunuh pusaran awan untuk melawan pusaran gelap untukmu Lalu aku juga bisa memodifikasi gerakan pembunuh aslinya Bagaimana? Bagaimana rasanya pesta yang aku siapkan untukmu? Ini adalah metode yang selalu saya sembunyikan, saya bahkan tidak memberitahu saudara saya Hei Lulan tertawa keras, tawanya bergema di seluruh medan perang Seketika, auranya menekan sekeliling, bahkan para Master Gu yang sedang bertarung pun mau tidak mau memperhatikannya Ketika mereka melihat Hei Lulan berada di atas angin, semangat para Master Gu suku Hei melonjak Sebaliknya, para Master Gu dari suku Dongfang merasakan tekanan yang berat Jenderal adalah jiwa dan keberanian para prajurit Pertarungan antara Hei Lulan dan Dongfang Yu Liang sangatlah penting Ini bukan hanya masalah hidup dan mati, tetapi juga akan mempengaruhi seluruh medan perang Batuk, batuk, batuk Tawa liar Hei Lulan tiba-tiba berhenti saat dia memuntahkan beberapa suap darah hitam Meskipun gerakan ini sangat kuat, untuk membunuh seribu musuh, dia menderita 800 kerugian Itu adalah gerakan yang merugikan diri sendiri, tidak peduli hasilnya Setelah diaktifkan, sebagian besar cacing Gu yang membentuk gerakan pembunuh pusaran gelap akan mati Ketika cacing Gu mati, Master Gu secara alami akan mendapat serangan balik Namun, ini sudah merupakan keuntungan besar Hei Lulan tidak hanya membebaskan diri dan menekan Dongfang Yu Liang, dia bahkan membunuh Wei Xin, Jiang Wan San dan Esuan Ming, yang berada dalam kondisi jiwa kombinasi tiga hati Setelah ketiganya mati, kelompok monster campuran segera kehilangan pemimpin yang bersatu dan memulai konflik internal yang intens Seperti yang dikatakan Fang Yuan sebelumnya, mereka roboh dengan sendirinya Kelompok monster campuran yang berlarian dan menyerang secara acak menyebabkan medan perang menjadi lebih kacau Ekspresi Dongfang Yu Liang serius saat dia perlahan bangkit Hei Lulan telah melakukan tugasnya dengan baik dalam menjaga rahasia ini Dia tidak memiliki bukti yang relevan, gerakan pembunuh yang memiliki kekuatan penghancur yang mengerikan itu melampaui ekspektasinya Faktanya, dia diam-diam telah menyiapkan cara melarikan diri untuk Esuan Ming, Wei Xin, dan Jiang Wan Shan Dia bisa langsung memindahkan mereka bertiga ke belakang medan perang dari tempat mereka berada Namun ketika Hei Lulan memodifikasi gerakan mematikan pusaran gelap, dia telah menambahkan cacinggu jalur luar angkasa Ketika pusaran gelap meledak, ruang di sekitarnya terkunci dan metode Dongfang Yu Liang kehilangan efeknya Dongfang Yu Liang, belum terlambat bagimu untuk menyerah sekarang Selama Anda menyerah, saya bisa membiarkan masa lalu berlalu dan membiarkan masa lalu berlalu Saya dapat menunjuk Anda sebagai penasihat militer pertama Kata Hei Lulan sambil meminta Dongfang Yu Liang menyerah di depan semua orang Dongfang Yu Liang mencibir Hei Lulan terkenal penuh nafsu, dia sudah lama mendambakan kecantikan adiknya, Dongfang King Yu Bahkan jika Dongfang Yu Liang menyerah kepada kekuatan lain, dia tidak akan memilih untuk tunduk pada Hei Lulan Hei Lulan, kamu terlalu optimis Bahkan jika Anda berada di atas angin sekarang, Anda masih jauh dari kemenangan Ayo, mari kita mengadakan kontes yang bagus Lentera bintang tujuh Dongfang Yu Liang berteriak ringan, dan tujuh lentera muncul di sampingnya Ketujuh lampu ini memiliki warna berbeda Mereka mengelilingi tubuhnya, menggambar jejak cahaya indah di udara Ini adalah jurus pembunuh khas Dongfang Yu Liang, tujuh lentera memiliki efek berbeda Dengan dukungan mereka, pikir bintangku diaktifkan oleh Dongfang Yu Liang Desir-desir-desir Pikiran yang tak terhitung jumlahnya keluar, cahaya bintang bersinar terang Bahkan di siang hari, kecemerlangan pikiran bintang ini tidak dapat disembunyikan Sejumlah besar pemikiran bintang naik ke langit, hanya dalam beberapa saat Dongfang Yu Liang telah menghasilkan puluhan ribu pemikiran bintang Di langit, cahaya bintang terhubung dan membentuk nebula besar, megah dan megah Hei Lulan, ambil ini Teriak Dongfang Yu Liang, pikiran bintang di sekelilingnya melesat ke arah Hei Lulan seperti kilat Skala besar menyebabkan deru angin, auranya sangat mengejutkan Hah, jejak kewaspadaan muncul di mata Hei Lulan Jalan kebijaksanaan para Master Gu bukanlah orang-orang yang tidak berdaya Setiap jalur Master Gu, sejak ada, pasti memiliki metode ofensif Jalan tanpa metode ofensif akan tersingkir, lenyap dalam sungai panjang sejarah Bertahun-tahun yang lalu, Hei Lulan bertengkar dengan Dongfang Yu Liang Saat itu, hanya ada beberapa ribu pemikiran bintang, tapi itu membuat Hei Lulan sangat menderita Pikiran bintang memiliki kecepatan yang mencengangkan Mereka langsung menyerang pikiran musuh, jalannya berbeda dan sulit untuk dilawan Begitu banyak pemikiran bintang, sepertinya Dongfang Yu Liang benar-benar mempertaruhkan nyawanya Menciptakan pemikiran bintang tanpa pengekangan seperti ini tidak semudah merusak jiwa atau raga Apapun hasil pertarungan ini, Dongfang Yu Liang akan kehilangan setidaknya dua tahun umurnya Kondisiku saat ini kurang baik, lebih baik aku menghindarinya dulu Hei Lulan melihat pemikiran bintang sebesar itu dan segera berniat mundur Dengan suara mendesing, dia menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada seribu langkah jauhnya Namun kecepatan pikiran bintang sungguh mencengangkan, secepat kilat, mengejar Hei Lulan tanpa henti Hei Lulan mendengus dingin, menggunakan gu penyembuh sambil menghindar Pikiran bintang berkumpul menjadi nebula besar, mengejar Hei Lulan di medan perang Kemanapun mereka pergi, orang-orang terlempar Beberapa Master Gu yang berkemauan lemah langsung diserang oleh pikiran bintang agung dan berubah menjadi idiot Sebagian besar Master Gu merasa pusing setelah pikiran bintang memasuki pikiran mereka Mereka tidak dapat berdiri dengan stabil Hanya segelintir ahli Gu Master dengan kemauan kuat yang bisa menggunakan pikiran mereka untuk menghancurkan pemikiran bintang yang datang Namun karena hal ini, para ahli Gu Master ini menolak pemikiran bintang, dan pertarungan sengit pun melambat Master Gu peringkat 4 bisa bergerak tanpa hambatan di medan perang Tapi Master Gu peringkat 5 bisa memengaruhi keseluruhan pertempuran begitu mereka menunjukkan kekuatan mereka Dongfang Yu Liang menyerang dengan seluruh kekuatannya, Hei Lulan berhasil ditekan Pikiran bintang yang agung terbentuk menjadi nebula, menjadi kekuatan nomor satu di medan perang Meskipun pemikiran bintang dikeluarkan dengan cepat, kecepatan penciptaan Dongfang Yu Liang juga sangat mengejutkan Seiring berjalannya waktu, ukuran nebula tidak berkurang, melainkan sedikit bertambah Di seluruh medan perang, hampir semua perhatian tertuju pada nebula Saat nebula itu menyerbu, sebagian besar Master Gu memilih melarikan diri ke segala arah, takut menjadi idiot Namun, tidak ada kegembiraan di wajah Dongfang Yu Liang, malah diselimuti kekhawatiran Gerakan Hei Lulan Gu sangat luar biasa, pemikiran bintang tidak dapat mengejarnya Dongfang Yu Liang sangat menyadari bahwa dua orang terpenting dalam pasukan suku Hei adalah Hei Lulan dan Chang San Yin Saat ini, Hei Lulan berlari lebih cepat dari kelinci, sementara Chang San Yin bersembunyi di kegelapan Menekan jiwanya dan hanya menggunakan 10% kekuatannya untuk mengendalikan kelompok serigala Harapan untuk mengeluarkannya dari medan perang yang kacau ini sangatlah tipis Kalau begitu, aku akan memusnahkan pasukan elitmu Saya ingin melihat apakah Anda masih bisa menanggungnya Mata Dongfang Yu Liang bersinar dengan cahaya dingin Bintang mengira awan di udara tiba-tiba berbalik dan menyerang pasukan elit Pasukan elit ini setidaknya memiliki budidaya peringkat dua Di antara mereka, ada Gu Master peringkat tiga yang menjadi pemimpinnya Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tapi mereka bukan tandingan Dongfang Yu Liang saja Di bawah perawatan khusus dari awan pemikiran bintang, pasukan elit kupu-kupu biru suku Hei segera runtuh Dengan korban yang tak terhitung jumlahnya Prajurit elit klanku Melihat adegan ini, pemimpin klan Ye berteriak kesakitan Masih belum keluar, alis Dongfang Yu Liang sedikit terangkat Dia mengaktifkan awan pemikiran bintang lagi dan menyerang pasukan elit anjing pertempuran Prajurit elit anjing perang segera jatuh ke tanah Tentara elit di sekitarnya memanfaatkan kesempatan itu dan mengepung mereka Hanya dalam beberapa gerakan, tentara elit terbunuh Pasukan elit anjing tempurku, tubuh pemimpin suku Wang Gemetar Kesakitan Untuk membina pasukan elit tersebut, suku Wang telah mengeluarkan banyak sumber daya Dan mengeluarkan banyak energi dari generasi sekarang Tapi kekuatan tempur yang begitu berharga hilang dalam satu hari Hem, masih belum bisa menyelamatkan mereka Dongfang Yu Liang mengerutkan kening dalam-dalam Setelah menghancurkan dua pasukan elit, pemikiran bintangnya sangat terkuras Jika bukan karena dia terus-menerus menciptakan pemikiran bintang baru Bintang mengira awan sudah lama habis Bahkan dengan dukungan gerakan mematikan lampu bintang tujuh Dongfang Yu Liang masih merasakan kelemahan yang kuat Helayan rambut putih mulai terlihat di rambut aslinya yang berwarna biru tua Ayo, lanjutkan dan bunuh Aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan dengan gerakan mematikanmu ini Fang Yuan, yang bersembunyi di sudut Mencibir melalui perawatan serigalagu sambil mengagumi pertempuran itu Baginya, semakin banyak orang yang mati, semakin banyak jiwa yang didapatnya setelah pertempuran Bagaimanapun, selama dia menang pada akhirnya, dia bisa masuk istana ke Kaisaran 519 Pertempuran berlanjut Karena Dongfang Yu Liang menyerang dengan kekuatan penuh Setelah membantai tiga pasukan elit, pihak suku Dongfang mulai unggul Membunuh Mari kita bunuh semua antek suku He ini Bunuh semua pria dan bawa semua wanita ke kam kita Semangat pasukan aliansi Dongfang melonjak, serangan mereka menjadi semakin sengit Menekan pasukan aliansi suku He hingga mereka tidak bisa bernapas Namun, sebagai penghasutnya, Dongfang Yu Liang merasa khawatir Meskipun kami berada dalam posisi yang baik sekarang, kami telah menggunakan kartu truf kami sebelumnya Gerakan pembunuh cahaya bintang tujuh tidak bisa bertahan lama Jika kita tidak takut Heilulan dan Chang San Yin memaksa mereka keluar, aku khawatir Memikirkan hal ini, cahaya dingin muncul di mata Dongfang Yu Liang Matanya yang jernih dan cerah beralih ke pasukan pusat suku He Tempat pasukan elit spanduk hitam ditempatkan Pasukan elit ini memiliki kekuatan yang besar, jauh melebihi rekan-rekan mereka Hingga saat ini, kekuatan berharga ini belum dimobilisasi dan menekan formasi tentara Selanjutnya, pandangan Dongfang Yu Liang beralih ke sudut tertentu medan perang Di sana, para master Gu Suku G berkumpul, G Guang dan yang lainnya bertempur dalam pertempuran berdarah Dongfang Yu Liang tanpa ekspresi saat dia membagi awan pemikiran bintang menjadi dua Satu terbang menuju pasukan elit panji hitam, sementara yang lainnya terbang menuju suku G Melihat serangan awan pemikiran bintang, ketiga komandan pasukan elit spanduk hitam mengalami perubahan ekspresi Perhatikan pertahanan, semuanya, aktifkan pemikiran pertempuran Gu bersama-sama Di bawah komando komandan, semua pasukan elit spanduk hitam mengaktifkan pertempuran pikir Gu dengan sekuat tenaga Pertempuran memikirkan Gu, seperti pemikiran bintang Gu dan pemikiran luar angkasa Gu, itu juga merupakan jalur kebijaksanaan cacing Gu Para pemimpin pasukan elit spanduk hitam semuanya dilengkapi dengan pemikiran pertempuran peringkat 3 hingga peringkat 4 Pertempuran ini mengiragu awalnya digunakan pada pasukan elit panji hitam Selama pertempuran, pertempuran mengiragu akan menyerang pikiran mereka, menyebabkan niat bertarung mereka melambung tinggi, membuat mereka berani dan tak kenal takut Bintang mengira awan menyerbu, dan di langit di atas pasukan elit spanduk hitam, pikiran merah muncul Meskipun pemikiran pertempuran ini jarang, mereka melindungi pasukan elit spanduk hitam, membantu mereka melawan dampak awan pemikiran bintang Suku Hei memang suku super, kualitas pasukan elit yang mereka asu berbeda dengan pasukan elit suku lain, jauh melebihi rekan-rekan mereka Melihat ini, Fang Yuan memuji dalam hati Pasukan elit panji hitam ini adalah kekuatan kartu truf suku Hei yang diciptakan melalui akumulasi terus-menerus dan seleksi yang cermat dari para Master Gu elit Setelah sejumlah besar pelatihan dan investasi besar, mereka akhirnya tercipta Masing-masing dari mereka memiliki kemauan yang kuat, dan memiliki kemampuan untuk menahan dampak pikiran Sekarang mereka dikelilingi oleh pikiran pertempuran, amukan awan mengira bintang itu dihentikan untuk pertama kalinya Tentu saja, poin krusialnya adalah Dong Fang Yuli yang tidak menggunakan kekuatan penuhnya Tetapi membagi nebula menjadi dua dan hanya menggunakan setengahnya untuk menyerang tentara bendera hitam Penampilan menakjubkan tentara bendera hitam membuat orang-orang mengangkat alis Sangat kontras dengan tentara elit lainnya yang kalah Di sisi lain, pasukan suku G berteriak dengan sedih Di bawah serangan pikiran bintang yang agung, mereka dikalahkan habis-habisan dan dibantai dalam jumlah besar Fang Yuan menyaksikan dengan dingin dari samping, perawatan serigalagu terbiasa dengan kesempurnaannya Memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas keadaan menyedihkan suku G Suku G hanyalah bidak catur untuk menyamarkan identitasnya Sebagai pecatur, bagaimana dia bisa membahayakan dirinya sendiri karena bidak catur Masih belum bergerak, Dong Fang Yuli yang dengan sabar menunggu beberapa saat Diam-diam mengaktifkan investigasi Gu Selama Fang Yuan bergerak, dia akan dapat menemukan lokasi Fang Yuan secara akurat melalui fluktuasi jiwa Tapi tidak peduli berapa lama dia menunggu, Fang Yuan tidak bergerak Penampilan Raja Serigala yang dingin dan tidak berperasaan menyebabkan Dong Fang Yuli yang merasa merinding Sebaliknya, Hei Lulan melihat pasukan elit panji hitamnya Menunjukkan tanda-tanda tidak mampu bertahan, dan dengan cepat muncul Dong Fang Yuli yang mati, dia berteriak dengan penuh semangat Ternyata dia sudah pulih dari luka dalam akibat serangan balik tersebut Dong Fang Yuli yang mendengus dingin, sejumlah besar pemikiran bintang baru muncul dari benaknya dan menyerang Hei Lulan Keduanya bertabrakan dengan sengit di udara, saling terlibat tanpa pemenang yang jelas Dengan campur tangan Hei Lulan, pikiran bintang yang mengganggu pasukan elit panji hitam dan suku G menghilang setelah menimbulkan kekacauan untuk beberapa saat tanpa dukungan bala bantuan Medan perang sempat kacau untuk beberapa saat, sebelum kembali menemui jalan buntu Di antara selusin pertempuran peringkat 4, sebagian kecil telah menentukan pemenangnya Pakar peringkat 4 tewas atau terluka, di antaranya, Iblis Angin dan Iblis Air masih saling terlibat Pakar pedang bayangan Bian Sisuan dan Petir Terbang Dong Pokong sedang bergerak di sekitar medan perang Keduanya memiliki pergerakan Gu yang kuat, bahkan jika mereka dicegat oleh Master Gu peringkat 4, mereka dapat dengan mudah melarikan diri Mereka terus mencari jejak Fang Yuan, namun sayangnya Fang Yuan selama ini bersembunyi dan tidak bergerak sehingga menyebabkan pencarian mereka tidak membuahkan hasil Pada saat yang sama, di tanah yang diberkati Niyu, dua dewa Gu, satu pria dan satu wanita, duduk berhadapan, menyeruput teh sambil melihat gambar asap di tengah meja batu Gambar asap bergerak tanpa henti, menampilkan pertarungan antara suku Hei dan suku Dong Feng dengan jelas Setiap detail dapat diamati Gu Immortal Tan Biya perempuan mengalihkan pandangannya dan tersenyum pada Gu Immortal laki-laki Dong Fang Naganori Sepertinya pertarungan ini masih bergantung pada hasil pertarungan antara Dong Fang Yuliang dan Hei Lulan Pihak manapun yang menang akan lebih unggul Dong Fang Yuliang adalah pemuda yang baik, pasukannya jelas lebih lemah dari suku Hei Tapi dia bisa bertarung sampai menemui jalan buntu Tampaknya ajaran saudara Chang Fan cukup efektif Dong Fang Naganori mengenakan topi tinggi dan memiliki wajah kuno Matanya berkedip-kedip dengan ratusan dan ribuan lampu kaca berwarna Sebagai satu-satunya jalur kebijaksanaan Gu Immortal di suku Dong Fang Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada dingin Sebenarnya bimbingan yang saya berikan kepada Dong Fang Yuliang hanya dua atau tiga kalimat Tapi pemuda ini lumayan, dia punya ide sendiri Setelah kembali, dia menyebarkan berita dan menggunakan pengaruh saya untuk bangkit Dia punya bakat dan tahu cara bekerja keras Saya sudah berjanji kepadanya bahwa selama dia bisa masuk istana kekaisaran Saya akan mengobati penyakit saudara perempuannya dan mengasuhnya sebagai salah satu penerus saya Masuk ke istana kekaisaran Tan Biya sedikit terkejut, lalu tersenyum ringan Maafkan saya karena berbicara terus terang Tetapi dalam kontes istana kekaisaran ini, suku Dong Fang tidak memiliki banyak harapan Di antara favorit panas tahun ini, Ye Lui Sang dari suku Ye Lui sangat disukai Kali ini, tetua tertinggi suku Ye Lui Ye Lui lai diam-diam mempercayakan seorang Gu Abadi kepada Ye Lui Sang Ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan Meskipun suku Ye Lui memiliki garis keturunan Huang Jin Dan merupakan salah satu dari sedikit suku super di dataran utara Mereka belum memasuki istana kekaisaran selama delapan kali berturut-turut Justru karena ini, Ye Lui lai diejek oleh Hei Cheng dari suku Hei di depan umum Kali ini, dia menggunakan Fu Abadi untuk membalas mereka Dong Fang Naganori selesai berbicara dan tertawa ringan Tawanya sepertinya mengandung penghinaan Tan Biya menyesap tehnya dan berkata Mem, ngomong-ngomong tentang Hei Cheng Hei Lulan adalah putra dari istrinya yang ke-27 Ini adalah putranya, jadi masuk akal jika dia mendukungnya dari belakang Oleh karena itu, Hei Lulan juga menjadi salah satu favorit Secara historis, perebutan istana kekaisaran Hanyalah permainan kompetitif antar suku Huang Jin Siapapun yang bisa menjadi penguasa istana kekaisaran Dukungan dari kekuatan di belakang mereka sangatlah penting Menurut pendapat saya, peluang kemenangan Hei Lulan Jauh lebih tinggi daripada Dong Fang Yuli yang anda Dong Fang Naganori menggelengkan kepalanya perlahan Tan Biya melihat ini dan sedikit ketertarikan muncul di matanya Apa? Apakah saudara Chang Fan diam-diam memberi Dong Fang Yuli yang sebuah gu abadi untuk melindungi dirinya sendiri? Atau apakah anda memiliki pengaturan untuk memastikan Bahwa Dong Fang Yuli yang memasuki istana kekaisaran? Kemampuan licik dari jalur kebijaksanaan Gu Masters Adalah sesuatu yang pernah dialami atau didengar oleh Gu Immortals secara pribadi Hanya ada sedikit Master Gu Jalur Kebijaksanaan Dan Dong Fang Naganori adalah Master Gu Jalur Kebijaksanaan yang terkenal di dataran utara Jika dia secara diam-diam membuat pengaturan Selama dia tidak secara terbuka melanggar aturan kontes istana kekaisaran Dong Fang Yuli yang akan memiliki peluang besar untuk menang Namun Dong Fang Naganori membantah dugaan Tan Biya Tidak, tidak Dalam kontes istana kekaisaran ini Sukuma memiliki pengaruh yang besar dan dapat dikatakan memiliki satu kaki di posisi penguasa istana kekaisaran Bagaimana aku, Dong Fang Naganori, bisa melakukan hal yang tidak berguna? Dia, Dong Fang Naganori, sudah tua dan tidak punya banyak waktu lagi Dia juga telah memperhitungkan bahwa kematiannya sudah dekat Sehingga bagi suku tersebut dan untuk memastikan warisannya tidak berakhir Masalah mendesak yang harus dihadapi adalah memilih dan membina penerusnya Adapun penguasa istana kekaisaran, itu adalah hal kedua Tidak semua Master Gu bisa menjadi Master Gu Jalur Kebijaksanaan Hanya dengan memiliki seperangkat cacing Gu Jalur Kebijaksanaan Bakat Dong Fang Yuliang membuat Dong Fang Naganori sangat puas, bahkan sedikit takut Dan yang membuatnya semakin puas adalah Dong Fang Yuliang memiliki saudara perempuan yang lemah Dan sakit-sakitan yang tidak mampu berkultivasi Ini adalah kelemahan Dong Fang Yuliang Selama dia memahami hal ini, dia tidak perlu khawatir tentang kesetiaannya Persaingan untuk istana kekaisaran hanyalah jebakan yang dia buat untuk Dong Fang Yuliang Setelah Dong Fang Yuliang gagal, demi adiknya, dia pasti akan datang meminta bantuan Ini sama saja dengan menyerahkan kelemahannya padanya Jika Dong Fang Yuliang berhasil, itu akan menjadi kejutan yang tidak terduga Meski dia telah berjanji pada Dong Fang Yuliang untuk menyelamatkan adiknya, hasilnya pasti tidak akan tercapai Tan Bia sangat terkejut Apa? Saudara Chang Fan, sebenarnya Anda optimis dengan Sukuma Sukuma mungkin merupakan suku yang besar, dan kekuatan militer mereka memang mengesankan Tetapi mereka tidak memiliki tetua tertinggi Gu Immortal Dong Fang Naganori telah menunggunya untuk menanyakan pertanyaan ini Dia perlahan menjawab, adik perempuan Bia, kamu mungkin tidak tahu Tapi tanah terberkati Snowy Mountain telah diam-diam menghubungi Sukuma dan diam-diam mendukung mereka Tanah terberkati gunung bersalju, para dewa Gu Jalur Iblis itu Ekspresi Tan Bia merosot, berita ini berdampak besar padanya Dia menatap Dong Fang Naganori, saudara Chang Fan, bagaimana kamu tahu ini? Dong Fang Naganori tersenyum bangga, saya sendiri yang menyimpulkannya Anda adalah orang pertama yang mengetahuinya Tan Bia langsung mempercayainya, Dong Fang Naganori adalah jalur kebijaksanaan Gu Immortal Hasil kesimpulannya hampir setara dengan kebenaran Tan Bia juga menyadari situasinya, dia tidak punya motif untuk menipunya Terlebih lagi, jalur Iblis Fu Immortal di tanah terberkati Snowy Mountain selalu mendambakan 88 poin Zenyang Tower Kali ini mereka diam-diam mendukung Sukuma untuk menyerang warisan Giant Sun Immortal Hal seperti ini sudah sering terjadi sebelumnya Memikirkan hal ini, dia tidak bisa lagi duduk diam Dia adalah tetua tertinggi eksternal suku Liu, yang diam-diam mendukung Liu Wenwu Begitu Liu Wenwu memperoleh posisi istana kekaisaran, itu akan sangat membantu posisinya di suku Liu Keberadaan Sukuma telah menghancurkan rencananya secara serius Tentu saja ia tidak bisa mentolerirnya Ia berdiri, saudara Chang Fan, masalah ini sangat penting Para dewa jalur Iblis semuanya adalah serigala dan serigala, namun yang lainnya masih belum tahu apa-apa Saya akan memberitahu mereka sekarang, mohon maafkan saya karena telah mengambil cuti Pergi-pergi, Dongfang Naganori perlahan mengangguk, di saat yang sama membuka pintu tanah terberkati Setelah Tan Bia meninggalkan tanah yang diberkati, wajah tanpa ekspresi Dongfang Naganori akhirnya menunjukkan sedikit senyuman Percakapan ini hanyalah jebakan yang dia buat untuk Tan Bia Tan Bia juga seorang gui mortal yang cerdik, tapi dia berada di tengah jebakan dan memiliki permintaan, jadi dia mudah ditipu Dongfang Naganori mengalihkan pandangannya ke asap, medan perang telah berubah Dongfang Yuliang lambat laun tidak bisa bertahan setelah pertempuran yang panjang, dan hanya bisa memilih mundur Begitu komandan utama mundur, moral tentara Anjok, dan di bawah komando Dongfang Yuliang, mereka juga mulai mundur Retretnya panik tapi tidak semraut, terlihat jelas mereka sudah banyak menjalani latihan Dongfang Yuliang sudah memperkirakan hal ini, jadi dia telah menghabiskan banyak upaya dalam aspek retret Pasukan Dongfang perlahan mundur, dan dari waktu ke waktu, banyak Master Gusuku Hei kehilangan nyawa karena kecerobohan mereka Windemon, kamu tikus pengecut, kamu ingin lari sekarang Setan air hao jilium raung, tubuhnya penuh luka dan berlumuran darah Windemon mendengus dingin, tapi tidak menjawab, malah mundur dalam diam, terus-menerus menjalankan perintah Dongfang Yuliang Garis pertahanan yang dibentuk oleh tentara berada beberapa ratus li di belakang mereka Selama mereka mundur ke garis pertahanan dan beristirahat sebentar, kekuatan tempur pasukan aliansi Dongfang akan segera pulih Saat itu, giliran pasukan suku Hei yang akan pusing, dan kerugian awal hanyalah masalah kecil Namun, pada saat ini, kelompok serigala tiba-tiba melolong dan berkumpul, membentuk gelombang lagi, menyerang pasukan Dongfang dengan sekuat tenaga Kelompok serigala berbeda dengan Master Gu Master Gu menghargai hidup mereka, namun kelompok serigala tidak takut mati Berengsek, mata Dongfang Yuliang hampir terbelah, di bawah serangan kelompok serigala, pasukan aliansi Dongfang menderita korban yang tak terhitung jumlahnya Kepanikan dengan cepat menyebar ke seluruh pasukan, membentuk keadaan runtuh Fang Yuan menggunakan 80% kekuatannya, pencapaian jalur perbudakan tingkat masternya membuat penonton terpesona Gelombang demi gelombang serangan datang tanpa henti, pasukan Dongfang seperti lumpur, berjatuhan sepotong demi sepotong di bawah serangan gelombang serigala Fluktuasi jiwa yang intens mengungkap lokasi Fang Yuan Tapi Fang Yuan sudah muncul di depan umum, dia berdiri di belakang badak berkepala dua, banyak ahli Master Gu berkumpul di sekelilingnya Raja Serigala Chang San Yin, Dongfang Yuliang mengertakkan gigi, matanya akan memuntahkan api Dalam pertempuran ini, dia benar-benar merasakan kekejaman dan kekejaman Fang Yuan Omong-omong, Fang Yuan hanya melakukan dua gerakan dalam pertempuran ini Pertama kali dia bergerak, dia langsung menghasut tentara untuk berperang, menyebabkan banyak pengaturan Dongfang Yuliang menjadi tidak berguna Dan kali kedua dia bergerak, dia menangkap momen terlemah pasukan Dongfang, memukul mereka saat mereka terjatuh Setelah bertarung sekian lama, cairan primeval para Master Gu di lubang mereka hampir habis Meski mereka masih punya kekuatan untuk bertarung, mereka seringkali tewas bersama para serigala 520 Dalam waktu singkat, pasukan Dongfang menderita kerugian besar, meninggalkan banyak mayat saat mereka mundur Berlari Lari, akan terlambat jika kita tidak lari Situasi yang paling dikhawatirkan oleh Dongfang Yuliang muncul, pasukan aliansi Dongfang mengalami kekalahan besar Para prajurit tidak memiliki semangat juang dan hanya ingin melarikan diri Tentara suku Hei melihat peluang dan menyerang ke depan, memulai pembantaian tanpa ampun Dongfang Yuliang mengertakan gigi dan dengan cepat mengerahkan ahli Gu Master peringkat 4 untuk menekan situasi Para ahli berbalik dan menyerang, sangat menahan pengejaran pasukan suku Hei Namun masa-masa indah itu tidak bertahan lama, saat ahli Gu Master peringkat 4 suku Hei menyerang, ahli Gu Master suku Dongfang terhenti satu demi satu Dongfang Yuliang menyerang lagi, tapi juga ditahan oleh Hei Lulan Melihat tentaranya mengejar musuh dan memulai pengejaran tanpa ampun, Fang Yuan menarik tangannya dan mengumpulkan kelompok serigala ke sisinya Tindakannya langsung mendapat kesan baik dari Panglima Tentara Panji Hitam di sampingnya Menurutnya, Wolf King memiliki peluang bagus untuk mendapatkan manfaat pertempuran, tapi dia memberikannya kepada orang lain Komandan Agung itu berbicara, sedikit memuji Fang Yuan Fang Yuan mengetahui niat pihak lain untuk mengungkapkan niat baik Hei Siu Yi awalnya adalah pengawal Fang Yuan, tapi dia berhasil melarikan diri Jika bukan karena gambar air Gu, Fang Yuan pasti sudah lama mati Tapi Fang Yuan tidak pernah mengandalkan pengawal orang lain, dia selalu mengandalkan dirinya sendiri Terlebih lagi, Hei Siu Yi adalah jenderal kesayangan Hei Lulan, jadi dia tidak bisa melakukan apapun pada Hei Siu Yi Bahkan jika dia bisa, Fang Yuan tidak mau melihat perselisihan internal yang tidak ada gunanya Segera, dia mengucapkan kata-kata asal-asalan, mengisyaratkan kepada komandan bahwa dia tidak akan memikirkan masalah ini Sang komandan menghela nafas lega, berpikir, Wolf King mungkin sombong, tapi dia benar-benar murah hati, dia memang bukan orang biasa Akhirnya, pasukan Dong Fang dengan gila-gilaan melarikan diri ke garis pertahanan pertama Mereka membayar harga yang sangat buruk untuk ini 20% dari seluruh pasukan tewas dalam pertempuran sebelumnya, sementara 50% tewas dalam pengejaran Gu Masters dan kelompok Serigala 30% tentara sisanya melarikan diri ke garis pertahanan Di antara ahli peringkat 4, ada dua orang yang kehilangan nyawa karena mencegat pasukan suku Hei Pasukan suku Hei tidak berhenti dan menyerang ke depan, namun mereka ditembak jatuh oleh para pemana elit di tembok kota Meninggalkan ratusan mayat saat mereka melarikan diri kembali dengan menyedihkan Ini adalah pasukan yang dengan susah payah dibina oleh keluarga Dong Fang Darah, keringat, dan sumber daya yang mereka investasikan tidak kalah sedikit pun dengan pasukan elit bendera hitam Gu Master suku Hei menyerang tiga kali lagi, namun berhasil dihalau oleh pana elit Hei Lulan memobilisasi Gu Master peringkat 4 di bawah komandonya untuk menyerang ke depan Namun karena rencana Dong Fang Yuliang, tiga di antara mereka kehilangan nyawa Master aliansi, pihak lain mengandalkan bahaya untuk bertahan dan memiliki keunggulan geografis Pihak kami telah berjuang untuk waktu yang lama, dan kami tidak memiliki cukup esensi sejati Sulit bagi kami untuk terus berjuang Mengapa kita tidak mundur dan membuat rencana lebih lanjut? Para elit kembali ke tenda raja, dan Tuan Li Cik Sun Si Han menyarankan Di sampingnya, Fang Yuan mengerutkan kening Dia memiliki kenangan tentang kehidupan sebelumnya, dan dia tahu bahwa Dong Fang Yuliang adalah yang terbaik dalam menghadapi dampaknya Dan dia pandai mengalahkan yang kuat dengan yang lemah Semakin lama hal ini berlangsung, semakin banyak informasi yang dia kumpulkan, dan semakin merugikan bagi suku Hei Meskipun campur tangan Fang Yuan menyebabkan suku Hei memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan kehidupan sebelumnya Kekuatan tempur Dong Fang Yuliang tidak rusak, dan dia merupakan ancaman yang sangat besar Cara terbaik untuk menghadapi Dong Fang Yuliang adalah dengan membunuhnya dalam satu serangan, dan tidak memberinya kesempatan untuk membuat rencana jahat Hei Lulan mendengarkan saran Cuning Genleman dan tidak berbicara Dia pernah berinteraksi dengan Oriental Yuliang sebelumnya, dan akrab dengan metode Oriental Yuliang Tapi dia tidak mau melepaskan kesempatan ini, jadi dia menatap Fang Yuan Fang Yuan tersenyum bangga, dan berkata kepada Hei Lulan, pemimpin suku Hei Jangan khawatir, saya hanya perlu 15 menit untuk menembus garis pertahanan ini Semua orang memandangnya, dan Cuning Genleman mencibir, merasa bahwa Fang Yuan melebih-lebihkan Hei Lulan sangat gembira, mari kita lihat metode Wolf King Kelompok Serigala menyerbu keluar lagi, dan berkumpul, melancarkan serangan tanpa akhir ke garis pertahanan pertama suku Dong Fang Suku Dong Fang bertahan dengan sekuat tenaga, dan dalam sekejap, tembok kota dipenuhi mayat Serigala Rajurit suku Hei tergerak, metode bertarung Fang Yuan tanpa mempedulikan pengorbanannya Dia hanya mengirim kelompok Serigala ke kematian mereka Terutama pasukan elit panah bulu, yang paling mahir dalam serangan jarak jauh Mereka berdiri di tembok kota dan pamer Para ahli peringkat 4 mengambil peran sebagai petugas pemadam kebakaran, memberikan dukungan di mana-mana Setiap kali situasi berbahaya muncul, mereka akan bergiliran mengambil tindakan dan menghindari bahaya tersebut Garis pertahanan suku Dong Fang tidak dapat ditembus Fang Yuan mencibir, dan terus mengaktifkan Serigala melolonggu Momentum serangannya terus berubah, sehingga sulit bagi mata untuk mengikutinya Setiap perubahan membawa ancaman besar bagi lini pertahanan Intensitas yang tinggi menyebabkan kelompok Serigala banyak berkorban, dan dalam waktu singkat, 280 ribu Serigala mati Fang Yuan tanpa ekspresi saat dia berdiri di punggung badak berkepala dua, memberi perintah dari jauh Namun, semua orang di tenda utama mengalami perubahan pandangan terhadapnya Kekejaman dan kekejaman Wolf King membuat orang merasa takut Gelombang Serigala yang begitu agung dan ganas membuat mereka merasa semakin tidak berarti Raja Serigala Chang San Yin, hatimu begitu kejam, apakah kamu mencoba memusnahkan kami semua? Ekspresi wajah Dong Fang Yuliang Muram, pengorbanan kelompok Serigala dalam jumlah besar ditukar dengan pengeluaran cairan primeval suku Dong Fang yang sangat banyak Dia sangat menyesal, jika dia mengetahui hal ini, dia lebih baik memorbankan Heilulan untuk mengambil nyawa Chang San Yin Akhirnya, para Master Gu suku Dong Fang tidak dapat bertahan lebih lama lagi, mereka tidak punya waktu untuk memulihkan esensi purba mereka, serangan kelompok Serigala membuat mereka kelelahan dan tidak punya waktu untuk bernapas Mundur, tanpa pilihan, Dong Fang Yuliang hanya bisa memberikan perintah ini Seperti yang dikatakan Fang Yuan, sesaat kemudian, garis pertahanan pertama suku Dong Fang dipatahkan Dong Fang Yuliang meninggalkan sekelompok Master Gu yang terluka untuk berada di belakang, dan memimpin prajurit yang tersisa mundur ke garis pertahanan kedua secepat mungkin Kelompok Serigala sudah habis, tidak cocok untuk terus mengejar Fang Yuan menarik kembali kelompok Serigala dan membuka jalan, memberi kesempatan pada pasukan suku Hei untuk bergerak lagi Tindakan ini membuatnya disukai hampir semua orang Lukaku tidak ringan, kejar mereka dan cobalah yang terbaik untuk membunuh mereka Tapi hati-hati, anak Dong Fang pasti sudah membuat beberapa pengaturan Hei Lulan tidak beranjak dari tenda utama, mengirim Hao Ji Liu, Pan Ping, pemimpin suku Wang, dan lainnya untuk mengejar mereka Para jenderal dengan bersemangat melewati garis pertahanan yang rusak dan mengejar mereka Namun saat pasukan pengejar hendak melewati garis pertahanan, sebuah ledakan hebat terjadi Boom, seperti suara guntur, puluhan Master Gu terlempar ke langit, dan yang jatuh ke tanah hanyalah tumpukan daging busuk dan anggota tubuh yang patah Bam-bam-bam Selanjutnya, sejumlah besar ledakan terjadi satu demi satu, menembus seluruh garis pertahanan Tentara pengejar menderita banyak korban dalam sekejap dan mengalami kekacauan Itu Gu kentang petir hangus Dong Fang Yuliang mengubur sejumlah besar kentang guntur hangus Gu di bawah garis pertahanan Gu master investigasi kembali dan melapor ke tenda utama Saya melihatnya, ekspresi Heilulan sangat muram Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan master Gu yang melakukan investigasi untuk pergi Dia tidak bodoh, dia langsung mengerti bahwa Dong Fang Yuliang telah bersekongkol melawannya Mengubur kentang guntur hangus dalam jumlah besar, Gu membutuhkan banyak waktu Kali ini sebenarnya diberikan oleh Heilulan Sebelum pertempuran, Dong Fang Yuliang berinisiatif mengeluarkan tantangan Dengan sengaja meminta adanya pertempuran Pada akhirnya, pria licik angkat bicara dan Heilulan menunda selama beberapa hari Baru memulai pertempuran ketika pasukan belakang berkumpul Ini memberi kesempatan pada Dong Fang Yuliang Ledakan yang terjadi terus-menerus menimbulkan banyak korban jiwa bagi tentara suku Hei Yang terpenting, pengejaran dihentikan Dan pasukan suku Hei hanya bisa menyaksikan suku Dong Fang mundur dengan selamat Gu kentang guntur hangus Meskipun hanya Gu peringkat 2 dan memiliki kekuatan terbatas, jumlahnya banyak Selain itu, ada juga banyak Gu kentang petir teredam peringkat 3 Dan sejumlah kecil Gu kentang petir peringkat 4 Bahkan jika para Master Gu menggunakan Gu defensif untuk mempertahankan hidup mereka Esensi purba mereka akan terkuras abis Bagaimanapun juga, Master Gu yang memiliki cacing Gu terbang jumlahnya sedikit Bahkan jika para Master Gu mengejar mereka Mereka terlalu lemah dan malah memberi kesempatan kepada suku Dong Fang untuk membunuh mereka Para Master Gu yang bersemangat dan bersemangat untuk memberikan kontribusi Akhirnya kembali ke pasukan utama dengan wajah berlumuran tanah dan tubuh penuh luka Kita sudah menang hari ini Bocah Dong Fang itu sedang berjuang di ambang kematian Belum terlambat untuk membunuhnya setelah ini Hei Lulan menghibur mereka Sebelum mulai mengatur pekerjaan pasca pertempuran Membersihkan medan perang Menyembuhkan yang terluka Mengatur manfaat pertempuran Ini semua adalah tugas merepotkan yang membutuhkan banyak energi dan waktu Fang Yuan tentu saja tidak ingin menyanyiakan waktunya yang berharga di sini Dia menemukan alasan dan meninggalkan tenda utama Kembali ke rumah kadal besarnya, Gu, untuk terus bercocok tanam Dalam pertempuran ini, dia adalah kontributor yang hebat Meskipun dia hanya bertarung beberapa kali, setiap kali sangatlah penting Dengan prestasi dan kekuatan pertempurannya Bahkan pria licik pun harus tutup mulut Dan tidak ada yang berani mengatakan apapun Ledakan itu tidak melukai Raja Serigala Dong Fang Yu yang telah memperhatikan situasi pertempuran Dan setelah mendengar laporan investigasi Guru Gu Dia merasa sedikit menyesal Dalam pertempuran ini Dia menjadikan Fang Yuan sebagai musuh nomor satu Tingkat ancamannya bahkan lebih tinggi daripada Heilulan Chang San Yin terlalu licik dan kejam Dia tidak peduli dengan hidup atau mati suku G Meskipun dia hanya berada di peringkat empat tahap puncak Dia jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Heilulan Dong Fang Yu yang memperkirakan bahwa Chang San Yin memiliki peluang tertinggi Menggunakan kelompok Serigala untuk mengejar mereka Namun jebakannya yang diatur dengan cermat tidak membunuh seekor Serigala pun Malah membunuh sejumlah besar Master Gu Sukuhai Kehidupan Gu Master sejauh lebih berharga daripada Serigala liar Tapi Dong Fang Yu yang tidak senang Bagi guru Gu jalur kebijaksanaan yang pandai membuat rencana Musuh yang kuat tidaklah sulit untuk dihadapi Tapi meskipun Raja Serigala kuat Dia tidak mengandalkan kekuatannya dan tenang sampai tidak berperasaan Itu cukup merepotkan Karena beberapa serangan Fang Yuan yang menyebabkan pasukan Dong Fang Berubah dari kekalahan kecil menjadi kekalahan total Kesenjangan antara kedua belah pihak melebar Sukuhai memiliki keuntungan yang jelas Sementara pasukan Dong Fang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan Situasinya sangat buruk Melihat pertempuran ini telah berakhir Di tanah yang diberkati Niyu Gu Immortal Dong Fang Naganori menarik kembali pandangannya Dan melambaikan tangannya Mengumpulkan asap di atas meja batu ke dalam lengan bajunya Dia tidak perlu menyimpulkan untuk mengetahui bahwa setelah pertempuran ini Dong Fang Yuliang benar-benar dirugikan Kecuali Hei Lulan melakukan kesalahan besar Pada dasarnya tidak ada harapan untuk maju ke Istana Kekaisaran Namun dalam keseluruhan pertempuran Penampilan Dong Fang Yuliang sangat luar biasa Ia melawan dengan pasukan yang lemah dan pertempuran pun menemui jalan buntu Dapat dikatakan bahwa dia telah memanfaatkan kekuatannya sepenuhnya Apalagi saat dia sengaja melindungi kekuatan sukunya Tidak ada satupun prajurit elit panah bulu yang hilang Ini adalah kesetiaannya kepada sukunya Selanjutnya, ini akan menjadi ujian atas penanganannya terhadap situasi tersebut Dong Fang Naganori perlahan menutup matanya Dia sangat puas dengan hal ini Suku lain menderita banyak korban jiwa Itu masalah mereka Selama suku Dong Fang tidak menderita banyak kerugian